Setelah memasukkan semuanya ke dalam ring, Luan menyiapkan susunan teleportasi dan pergi dengan selamat. Ketika dia kembali ke Pulau Api Es, keempat orang yang diselamatkan telah kembali. Liu Yi berdiri di depan susunan teleportasi dan menunggunya. Dia menghela nafas lega ketika dia melihatnya kembali. Luan berjalan di depan Liu Yi dan berkata, cepat kirim seseorang untuk memberitahu saudara Bian agar kembali. Saya sudah mengirim seseorang, kata Liu Yi. Itu bagus. Luan mengangguk. Bian King Liu tidak perlu terus menarik perhatian orang. Begitu orang-orang dari aliansi Lautan Suci mengetahui bahwa Bian King Liu telah dibawa pergi, kemungkinan besar Bian King Liu akan terlibat. Benar saja, Bian King Liu kembali dalam waktu kurang dari setengah jam. Sekarang, semua orang dari Ice Fire Alliance telah kembali. Saat Luan hendak mengeluarkan benda-benda di dalam ring dan menunjukkannya kepada Liu Yi, susunan teleportasi lain tiba-tiba terbuka. Semua orang menoleh untuk melihat dan melihat bahwa orang yang keluar tidak lain adalah manajer gemuk dari aliansi Lautan Suci. Untuk mempertahankan bisnis Lonemun Alliance, Liu Yi tidak membiarkan orang menghancurkan aulat teleportasi asli Pulau Lonemun. Orang-orang dari alam yang lebih tinggi dapat merasakan susunan teleportasi yang dibuat oleh guru surgawi alam rendah. Mereka juga bisa menghancurkannya. Manajer gemuk ini jelas pernah ke Pulau Lonemun sebelumnya, itulah sebabnya dia bisa datang langsung ke sini. Luan melihat manajer gemuk itu. Jika orang ini muncul, sesuatu telah terjadi. Seru manajer gemuk itu. Namun, ketika dia melihat Luan berdiri di depannya, dia terkejut dan berkata dengan tidak percaya, Kamu. Kamu benar-benar melarikan diri. Orang-orang dari aliansi Lautan Suci mengetahui bahwa kita melarikan diri. Luan mengerutkan kening dan bertanya. Itu benar. Manajer gemuk itu dengan cepat mengangguk dan berkata, Sekarang, seluruh kelompok Pulau Samudera Suci sedang mencarimu. Terlebih lagi, Penatua Agung Pulau Eksekusi sangat marah. Seolah-olah dia ingin membunuh seseorang. Pulau Eksekusi. Luan tertawa di dalam hatinya. Tampaknya mereka mengetahui bahwa dia kehilangan barang-barangnya. Liu Yi mengamati pria gendut di depannya dan bertanya, Apakah ini manajer perusahaan perdagangan yang bekerja sebagai mata-mata di aliansi Lautan Suci? Manajer gemuk itu dengan cepat mengangguk. Dia tidak mengenal Liu Yi. Melihat Luan dan Liu Yi berbicara seperti suami istri, Dia segera berkata, Salam, Nyonya Lu. Nyonya Lu. Liu Yi tercengang saat mendengar ini. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, Mulutmu manis. Luan tersenyum pahit dan berkata kepada manajer gemuk itu, Ini adalah wakil pemimpin aliansi S dan Api, Liu Yi. Ngomong-ngomong, siapa namamu? Namaku Guan Peng, Tapi mereka yang mengenalku cukup memanggilku gendut, Kata manajer gendut itu dengan cepat. Luan mengangguk dan berkata kepada Liu Yi, Saya setuju dia harus bergabung dengan Ice Fire Alliance. Terserah Anda untuk memutuskan apakah akan memberinya posisi Atau menjadikannya anggota biasa. Bergabunglah dengan persatuan S dan Api. Liu Yi memandang Guan Peng dan sedikit mengernyit. Dia berkata, Saya akan mempertimbangkan posisi Anda. Melihat Liu Yi tidak terlalu tertarik, Hati Guan Peng menegang. Dia segera berkata, Untuk menunjukkan ketulusanku, Aku bersedia memberitahumu semua urusan bisnis aliansi Samudera Suci. Selama aku di sini, Aku berjanji bahwa aliansi S dan Api dapat memakan waktu setidaknya setengahnya. Urusan ini. Hum, Liu Yi mengangkat alisnya. Matanya akhirnya cerah. Dia berkata, Itu saran yang bagus. Kemudian, Liu Yi mengirim seseorang untuk menelpon Su Yunyan. Perusahaan perdagangan aliansi S dan Api selalu dikelola oleh dua saudara perempuan, Su Yunyan dan Su Yunlian. Meskipun Su Yunyan bukan anggota keluarga, Liu Yi bisa mempercayainya setelah mengalami hal-hal itu. Setelah Su Yunyan tiba, Liu Yi bercerita tentang Guan Peng. Su Yunyan segera memahami maksud Liu Yi dan berkata, Jangan khawatir, saya pasti akan membuat aliansi Lautan Suci merasakan sakitnya. Ngomong-ngomong, aku juga membawa kembali banyak barang dari Holy Ocean Alliance. Luan berkata kepada Liu Yi dan Su Yunyan, Ini adalah ruang unik di bawah penjara. Persis sama dengan peti mati pencuri langit hari itu. Saya menduga pencuri langit mencuri buku kemampuan luar angkasa ini dari Lautan Suci. Persekutuan Dengan itu, Luan mengeluarkan semua barang yang dia bawa kembali dari ring. Barang-barang yang ada cukup untuk ditumpuk hingga setinggi orang dewasa. Namun, ketika Liu Yi membuka kotak brokat, nilai barang di dalamnya bahkan mengejutkan Liu Yi. Ini adalah koleksi dari Tetua Agung Pulau Eksekusi. Guan Peng menghirup udara dingin. Dia tidak menyangka Luan akan mencuri barang-barang ini kembali. Seluruh tubuhnya gemetar saat dia berkata, Orang lain mungkin tidak mengerti, tapi aku tahu kepribadian Tetua Agung dengan sangat baik. Dia adalah orang yang sangat rakus. Setiap bulan, dia ingin saya membuat akun palsu dan menyelinapkan beberapa hal untuknya. Dia juga menyembunyikan sebagian barang yang kami bawa dari misi. Koleksinya bisa dibilang setengah gudang. Luan mengerutkan kening. Tetua Agung Pulau Eksekusi adalah posisi yang sangat penting. Bagi orang berpangkat tinggi yang bisa menjadi pencuri, tampaknya aliansi Lautan Suci sudah busuk sampai ke intinya. Setelah Liu Yi dengan kasar memeriksa barang-barang itu, dia menyerahkan semuanya kepada Su Yunyan. Namun, dia tidak mengatur posisi apapun untuk Guan Peng. Dia hanya menjadikannya anggota biasa Pulau Api untuk saat ini. Setelah semua orang pergi, hanya Luan dan Liu Yi yang tersisa. Keduanya kembali ke istana dan duduk. Liu Yi secara pribadi menuangkan Teh untuk Luan. Dia menatap Luan dengan matanya yang indah dan berkata, Sekarang kamu tahu kenapa aku memberikan semua posisi inti di Ice Fire Alliance kepada bangsa ku sendiri, kan? Tubuh Luan bergetar dan dia mengangguk. Manager umum perusahaan perdagangan mengkhianati mereka dan Penatua Agung Pulau Eksekusi melakukan penggelapan. Jika hal seperti ini terjadi lebih banyak lagi, seluruh aliansi Lautan Suci akan runtuh. Bagaimana kamu ingin menghadapi Guan Peng? Luan bertanya. Liu Yi memandang Luan dan berkata dengan serius, Jika aku menghadapinya terlalu kejam, apakah kamu akan takut padaku? Tidak. Luan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan pasti, Aku tahu kamu tidak akan menyakitiku. Liu Yi memperlihatkan senyuman yang indah dan berkata, Sebenarnya, Anda menghasut manajer umum aliansi Lautan Suci untuk mengkhianati mereka. Masalah ini agak mencurigakan dan akan membuat aliansi lain khawatir. Bagaimanapun juga, Anda adalah juara konferensi alkemis. Terlalu mudah bagi Anda menggunakan pil untuk memicu pemberontakan. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, aliansi APS kita akan terisolasi. Hati Luan menegang saat mendengar ini. Dia tidak pernah memikirkan hal ini. Benar saja, dia terlalu ceroboh. Dia segera bertanya, Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa membiarkan Guan Peng tinggal. Mata Liu Yi menyipit dan berkata dengan serius, Bahkan jika dia tidak mati, kita tidak bisa membiarkan dia tinggal di aliansi APS. Jika kita membiarkan Guan Peng tinggal, aliansi di sekitarnya akan menjadi lebih khawatir. Pada saat yang sama, kita harus mengarang alasan mengapa Guan Peng berselisih darah dengan aliansi Lautan Suci. Hanya dengan begitu, hal itu akan menjadi logis. Mengenai pilnya, kami tidak dapat menyebutkan satu kata pun tentangnya. Mendengar perkataan Liu Yi, Luan ragu-ragu dan berkata, Tapi aku sudah berjanji pada Guan Peng untuk membiarkan dia tinggal di aliansi APS. Aku akan meminta Su Yunyan untuk berbicara dengannya. Aku akan tetap memberinya pil, dan aku bahkan akan memberinya lebih banyak manfaat. Lagi pula, barang-barang yang kamu bawa kembali jauh lebih berharga daripada satu pil. Kita menang aku tidak akan kehilangan apapun dengan memberinya lebih banyak, kata Liu Yi. Jika dia benar-benar menolak pergi, aku tidak punya pilihan selain membunuhnya. Luan mengerutkan kening dan akhirnya mengangguk. Kamu putuskan. Liu Yi mengangguk sedikit dan berkata, Aliansi Laut Suci pasti tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja, tapi ini juga akan memberi kita kesempatan untuk memberi contoh padanya. Saya akan mempercepat dan mengadakan pertemuan dalam waktu tujuh hari. Pada saat itu, Aliansi Lautan Suci pasti akan datang tanpa diundang. Kita juga bisa menyelesaikan ini dengannya. Oke, Luan mengangguk dan berkata dengan cemas, Aturlah dengan hati-hati. Pasti sangat mudah. Jangan khawatir, Liu Yi berkata sambil tersenyum. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Luan meninggalkan Pulau Api Es dan kembali ke Pulau Abadi. Yao pergi bersamanya. Pergi ke Aliansi Lautan Suci untuk menyelamatkan orang hanyalah sebuah kecelakaan dalam budidaya Luan. Rencana awal Luan adalah pergi ke Sengoku untuk mempelajari lebih banyak teknik abadi. Ketika Yao mendengar bahwa Luan sedang bersiap untuk mengembangkan teknik abadi, dia tentu saja sangat senang. Energi kematian di tubuh Luan selalu menjadi perhatiannya. Ketika dia melihat Luan telah mengambil inisiatif untuk mengembangkan teknik abadi, dia tahu bahwa Luan tidak melupakan kata-katanya. Meskipun Yao telah menguasai banyak teknik abadi, teknik tersebut masih jauh dari penyimpanan sutra. Keduanya langsung membuka gerbang dunia abadi dan kembali ke Sengoku. Ketika Yuan dan Jun mendengar bahwa Luan ingin mengembangkan teknik abadi, mereka tentu saja tidak menghentikannya. Sekarang, posisi Luan di hati mereka benar-benar berbeda dari saat mereka pertama kali tiba. Pintu penyimpanan sutra terbuka sepenuhnya. Mereka bahkan telah memberikan teknik abadi kepada Luan, jadi teknik abadi lainnya tidak layak untuk disembunyikan. Sama seperti pertama kali dia datang ke penyimpanan sutra, Luan mulai memeriksa rak buku sedikit demi sedikit. Dia melihat nama setiap teknik abadi dan mengeluarkan beberapa halaman dari setiap buku. Sekarang dia memiliki waktu terbatas untuk berkultivasi, dia tidak bisa membuang waktu untuk kekuatan yang tidak cocok untuknya. Dia harus memastikan bahwa setiap kekuatan kompatibel dengannya. Yao juga membantu Luan melihatnya. Saat Luan selesai membaca rak buku pertama dan hendak melihat rak buku kedua, Yao tiba-tiba datang ke sisi Luan dan meletakkan sebuah buku di depan Luan. Apa yang kamu pikirkan tentang itu? Yao bertanya dengan serius. Luan melihat dan melihat empat kata besar tertulis di buku itu. Teknik esensi abadi. 1662. Teknik esensi abadi. Luan sedikit terkejut, dan bertanya pada Yao, apa ini? Ini terkait dengan divine sense. Yao berkata, saya rasa ini akan berguna bagi Anda. Luan sedikit terkejut. Luan tahu bahwa banyak teknik abadi yang terkait dengan lautan kesadaran, tetapi aspek ini pada awalnya tidak menjadi pertimbangannya. Dalam pandangan Luan, hanya luka fisik yang nyata. Hanya dengan begitu dia bisa mendapatkan keuntungan melalui pertarungan. Sedangkan untuk divine sense, dia memiliki perlindungan dari kingfu primordial spirit art, jadi dia tidak takut dengan serangan divine sense lawan, jadi dia tidak pernah memikirkan aspek ini. Namun, karena direkomendasikan oleh Yao, tentu saja dia harus membacanya dengan cermat. Dia membuka teknik esensi abadi ini, dan membaca dari halaman pertama hingga belakang tanpa melewatkan satu katapun. Namun, semakin banyak dia membaca, semakin dia terkejut, dan bahkan alisnya berkerut, dan matanya menjadi sangat bermartabat. Buku ini tidak tebal, dan Luan dengan cepat menyelesaikan membaca keseluruhan bukunya. Dia perlahan membuka buku itu, dan setelah menarik nafas dalam-dalam, dia berkata kepada Yao dengan serius, saya akan mengolahnya. Yao tersenyum lembut, dia memahami Luan, dan tahu bahwa ini pasti sesuatu yang disukai Luan. Yao benar, Luan sangat menyukai teknik abadi ini. Faktanya, teknik abadi ini benar-benar berbeda dari apa yang dibayangkan Luan. Itu memang terkait dengan divine sense, tapi itu bukanlah ilusi atau serangan divine sense, tapi kombinasi keduanya. Ilusi dibagi menjadi dua jenis, yang satu adalah ilusi yang tidak berbahaya, dan yang lainnya adalah ilusi yang merugikan. Fungsi dari ilusi tidak berbahaya itu sangat sederhana, yaitu untuk mengikat divine sense lawan, membuat lawan kehilangan kesadaran dan tidak mampu melakukan serangan atau pertahanan apapun. Ilusi yang merugikan adalah memasang jebakan atau langsung menyerang divine sense lawan di dalam ilusi tersebut sehingga menyebabkan divine sense lawan benar-benar rusak. Namun, meskipun berbahaya, ada kesenjangan besar antara ilusi berbahaya dan serangan divine sense, dan kerusakan yang ditimbulkan juga sangat berbeda. Alasannya sangat sederhana, dalam ilusi yang berbahaya, sebagian besar divine sense digunakan untuk menciptakan ilusi, menyisakan sangat sedikit untuk bagian yang berbahaya, dan secara alami sangat berbeda dengan menggunakan semua divine sense untuk menyerang. Namun, ilusi juga memiliki keunggulan dari ilusi. Serangan divine sense mudah untuk dipertahankan, dan ilusinya sangat membingungkan, membuatnya lebih mudah membuat musuh tertipu. Dengan kata lain, serangan dan ilusi divine sense masing-masing memiliki kelebihannya masing-masing, dan harus dipilih. Namun, teknik energi elemental abadi ini tidak membutuhkannya. Teknik esensi abadi, ditelusuri kembali ke akarnya. Ilusi dan serangan divine sense sepenuhnya terintegrasi menjadi satu. Begitu lawan terkena serangan, lautan kesadaran mereka akan dibutakan oleh ki abadi, dan seluruh rasa ilahi mereka akan jatuh ke ruang putih. Alam ilusi adalah sebuah serangan. Tidak terkecuali setiap dunia ilusi. Itu akan dengan cepat menghancurkan lautan kesadaran dan rasa ilahi lawan. Jika lawan tidak menemukan cara untuk menghancurkan seni elemen abadi sesegera mungkin, hubungan antara rasa ilahi dan rasa ilahi akan segera terhapus. Sederhananya, rasa ilahi akan menjadi rasa ilahi yang murni, sama seperti ki abadi adalah bentuk kehidupan yang paling murni, dan ia tidak lagi memiliki hubungan apapun dengan orang tersebut. Untuk waktu yang lama, Luan mengandalkan tubuh fisiknya untuk bertarung, yang sebenarnya menyanyiakan keunggulan alaminya dalam kesadaran spiritual. Laut spiritual dan laut spiritual Luan keduanya sangat kuat. Setelah penghancuran ular Yusurgawi, Luan telah membangun kembali laut spiritualnya, menjadikannya jauh lebih kuat daripada ular lain di level yang sama. Dia bahkan nyaris tidak bisa bersaing dengan level yang lebih tinggi. Dia tidak menggunakan divine sense untuk menyerang selama ini. Begitu dia mempelajari teknik esensi abadi, kekuatan tempurnya akan meningkat pesat. Buku-buku di pavilion kitab suci tidak dapat diambil dari semoku. Ini adalah aturannya. Luan sangat jelas tentang hal ini, jadi dia duduk di tempatnya dan dengan cepat menghafal buku itu. Buku-buku yang berhubungan dengan perasaan ketuhanan biasanya sangat tipis. Bagaimanapun, perasaan ketuhanan sangatlah misterius, dan sebagian besarnya perlu dipahami oleh diri sendiri. Dengan sangat cepat, Luan menghafalnya, dan meninggalkan alam surgawi bersama Yao, kembali ke pulau surgawi. Dalam tiga hari berikutnya, dia benar-benar fokus mempelajari teknik esensi abadi, dan tidak melakukan hal lain. Namun, usaha dan keuntungan tidak selalu sama. Kali ini, Luan benar-benar merasakan hal ini. Dalam tiga hari, sulit untuk bergerak satu inci pun. Menurut buku tersebut, teknik esensi abadi, mengharuskan rasa ilahi untuk diintegrasikan dengan ki abadi, sehingga rasa ilahi memiliki atribut ki abadi. Baru setelah itu dapat digunakan. Namun, Luan tidak dapat mengambil langkah ini. Divine Sense-nya sebenarnya sangat tahan terhadap Immortal Ki. Belum lagi integrasi Divine Sense dan Immortal Ki, sangat sulit bagi Immortal Ki untuk memasuki lautan kesadaran. Saat Luan mengembangkan teknik ini, Yao juga berkultivasi. Namun, tidak seperti Luan, rasa ilahi Yao memiliki atribut ki abadi yang tertinggi. Itu benar-benar wajar, seolah-olah memang seharusnya seperti ini. Langkah pertama ini bukanlah langkah tersulit dalam kultivasi, tetapi menghalangi Luan di depan pintu. Apa yang sedang terjadi? Luan mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak tahu apa masalahnya. Menurut kata-kata Yao, semua orang di domain abadi mampu melakukan ini, dan dia dengan jelas telah menyatukan energi ilahi ke dalam hatinya, mengubahnya menjadi roda takdir yang sama dengan garis keturunan asli dari domain abadi. Jadi mengapa tidak bisa? Bukankah dia melakukannya? Sejak dia mulai mengolah, alam dewa iblis, Luan secara pribadi mengalami kesulitan dalam mengolah teknik. Di masa lalu, tidak terlalu sulit baginya untuk mengembangkan seni atau teknik surgawi apapun. Namun, setiap satu dari mereka sekarang membuatnya merasa seperti sedang berjuang. Namun, Luan sangat sabar. Tidak peduli apa, dia harus mencari tahu apa yang salah yang menyebabkan lautan kesadarannya begitu tahan terhadap immortal Ki. Luan duduk di tanah dan berpikir sepanjang hari. Dia memikirkan semua kemungkinan satu persatu dan menghilangkannya terus-menerus. Pada akhirnya, dia sampai pada kesimpulan bahwa alasan yang paling mungkin mengapa lautan kesadarannya begitu tahan terhadap Ki abadi adalah teknik roh primordial King Fu. Benar? Itu adalah teknik roh primordial King Fu. Sebelum dia memperoleh teknik roh primordial King Fu, Luan telah mengembangkan teknik roh primordial King Fu yang diberikan kepadanya oleh orang dalam kabut hitam. Meskipun sulit untuk berkultivasi, dia pasti akan menuai hasilnya jika dia bekerja keras. Hal ini menyebabkan dia mampu mengembangkan teknik roh primordial King Fu secara alami. Dia juga bisa mengembangkan kekuatan bintang diperluas di lautan kesadarannya. Kemungkinan besar kesadarannya telah diasimilasi oleh kekuatan ini dan tidak dapat lagi mengembangkan kekuatan lain. Untuk membuktikan bahwa dia tidak dapat menggunakan serangan unsur apapun pada kesadarannya, Luan dengan santai mencari seni surga wil lain untuk dikembangkan. Sebenarnya dia tidak berhasil mengolah elemen api, elemen es, dan seni surga wil lainnya. Hanya kekuatan non-elemen yang dapat dikembangkan, dan itu juga sangat sulit. Mungkin, Luan hanya bisa mengembangkan gerakan kesadaran ras bintang panjang sekarang. Namun, perlombaan Extended Star berada di Laut Utara Ekstrim dan tidak dapat dilihat sama sekali. Tidak ada cara baginya untuk berkultivasi. Luan tidak punya pilihan selain menyerah dalam mengembangkan, teknik elemen abadi. Yao pada dasarnya menguasai teknik ini. Yao juga menemukan teknik abadi lainnya untuk Luan. Ini adalah teknik abadi ofensif murni yang disebut, teknik kehidupan mengambang. Itu bisa menggunakan Immortal Key untuk menghilangkan kekuatan lawan. Itu seperti versi sederhana dari, teknik mengubah nasib. Kecepatan Luan dalam mengembangkan, teknik kehidupan mengambang, sangat cepat. Hanya dalam dua hari, dia telah menguasainya sepenuhnya. Itu benar-benar berbeda dari mengolah, teknik elemen abadi. Hal ini membuat Luan mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Namun, dari awal pengembangan, teknik elemen abadi, hingga penyelesaian, teknik kehidupan mengambang, enam hari penuh telah berlalu. Malam itu, Liu Yi datang ke Pulau Abadi untuk mencari Luan dan Yao. Dia berkata, besok adalah pertemuannya. Itu akan diadakan di salah satu pulau di laut kita. Saya sudah menyiapkan semua detailnya. Hari ini, kalian berdua harus istirahat yang baik. Besok, mungkin ada masalah. Ekspresi Luan serius saat dia mengangguk. Dia tahu besok akan ada masalah. Dia harus bersiap untuk berperang. Selama kita bisa melewati hari esok, Ice Fire Union bisa dianggap memiliki pijakan yang kokoh. Kedepan, kita bisa berkembang dengan aman. Tidak ada yang akan memprovokasi kita begitu saja, kata Liu Yi dengan nada serius. Luan mengangguk lagi. Tidak peduli apa, Ice Fire Union adalah kekuatannya. Ini berbeda dengan persatuan hidup dan mati. Persatuan hidup dan mati masih memiliki kemungkinan untuk runtuh, namun persatuan api es tidak. Terlebih lagi, sebelum dia secara resmi menghadapi klan Hachiko, hanya Ice Fire Union yang bisa digunakan olehnya. Ngomong-ngomong, di mana Guan Peng? Luan tiba-tiba teringat orang ini dan bertanya. Aku sudah melepaskannya. Aku juga memberinya banyak hal. Itu akan cukup untuk dia belanjakan untuk sementara waktu. Liu Yi berkata, mengenai kemana dia pergi, saya tidak tahu. Namun, ini tidak penting bagi kami. Luan tahu bahwa Liu Yi sangat teliti. Dia tidak perlu khawatir tentang hal semacam ini. Namun, dia sedikit merasa tidak nyaman dengan pertemuan besok. Ia selalu merasakan ada perasaan aneh yang menyelimuti dirinya. Perasaan ini membuat Luan sangat tidak nyaman. Luan menarik napas dalam-dalam. Dia berharap besok akan aman. 1663 Pagi selanjutnya Di wilayah Laut Ice Fire Union, terdapat sebuah pulau terpencil dengan banyak bangunan. Liu Yi secara khusus memilih tempat ini untuk mengadakan konferensi. Konferensi ini kemungkinan besar akan menimbulkan konflik, sehingga tidak bisa diadakan di dekat pulau api es. Jika diadakan di sini, tidak akan ada kekhawatiran bahkan jika terjadi perkelahian. Ada total delapan aliansi yang diundang ke konferensi ini, dan mereka adalah aliansi yang memiliki urusan bisnis dengan Lone Moon Alliance. Awalnya, ada sembilan aliansi, dan aliansi lainnya adalah aliansi Lautan Suci. Namun, setelah utusan itu ditahan, persatuan api es tidak lagi mengundang aliansi Lautan Suci. Sebaliknya, mereka secara langsung mengumumkan kepada publik bahwa mereka akan memutuskan semua urusan bisnis dengan aliansi Lautan Suci dan secara resmi menyatakan bahwa aliansi Lautan Suci adalah musuh dari persatuan api es. Dibutuhkan keberanian yang besar bagi aliansi yang baru dibentuk untuk menyatakan diri sebagai musuh. Delapan aliansi lainnya juga sangat jelas tentang hal ini. Selanjutnya, aliansi Lautan Suci juga mengumumkan kepada publik bahwa mereka adalah musuh persatuan api es. Kedua aliansi itu dipenuhi dengan niat membunuh. Untungnya, mereka berjauhan. Jika mereka lebih dekat, mereka mungkin akan memulai perkelahian. Pagi-pagi sekali, Luan, Liu Yi, dan wanita lain di keluarga itu semuanya tiba di pulau itu dan bersiap menyambut para tamu. Konferensi ini adalah acara makan siang, jadi para tamu akan tiba di pagi hari. Benar saja, aliansi pertama tiba di pulau itu pada pukul 9 pagi. Luan dan Liu Yi naik untuk menyambut mereka bersama. Saya wakil ketua aliansi Cloud Alliance, Song Tong. Pria yang memimpin menangkupkan tangannya dan berkata dengan keras kepada Luan, saya sudah lama mendengar reputasi hebat aliansi Master Lu. Saya juga hadir di konferensi apotekar. Keterampilan alkimia aliansi Master Lu benar-benar membuat saya iri. Luan tersenyum dan menangkupkan tangannya. Aliansi Master Song, kamu menyanjungku. Di masa depan, Ice Fire Union akan membutuhkan banyak bantuan dari Cloud Alliance. Tentu saja. Song Tong tertawa terbahak-bahak dan berkata, di masa depan, ketika kita datang untuk membeli obat mujarab dari persatuan APS, kuharap Master Aliansi Lu tidak menyembunyikannya atau menjualnya kepada kita. Akan lebih baik jika harganya bisa sesuai. Lebih murah. Mendengar ini, kedua belah pihak tertawa. Karakter Song Tong sangat berterus terang dan sopan. Percakapannya dengan mereka sangat harmonis. Setelah mengobrol sebentar, Liu Yi mengirim orang untuk mengundang orang-orang ini ke tempat duduk mereka dan menyajikan makanan ringan. Ada delapan area tamu untuk delapan keluarga. Untuk menunjukkan kekuatan persatuan es dan api, semua makanan ringan dan makanan lezat dibuat dengan kekayaan alam. Sebagai wakil ketua aliansi, Song Tong tentu saja adalah seseorang yang tahu apa yang baik untuknya. Setelah melihat makanan ringan ini, dia merasa terkejut. Kekayaan ini saja sudah cukup untuk mengejutkan mereka. Dengan kekayaan sebesar itu, akan sulit bagi Ice Fire Alliance untuk tidak berkembang. Setelah keluarga pertama tiba, keluarga kedua dan ketiga segera datang. Semua orang bersikap sopan kepada Luan. Bahkan jika mereka tidak memberikan muka kepada Ice Fire League, mereka harus memberikan muka kepada Luan. Menyinggung apoteker tingkat delapan teratas bukanlah pilihan bijak. Hilangnya aliansi Lonemun tidak berpengaruh pada mereka. Mereka mungkin juga mengambil inisiatif untuk menunjukkan niat baik mereka. Dengan cara ini, mereka mungkin bisa mendapatkan ramuan unggul di masa depan. Semakin banyak aliansi yang datang, semakin banyak orang yang datang. Area yang awalnya kosong berangsur-angsur terisi dan menjadi sangat hidup. Faktanya, aliansi ini jarang berkumpul. Tidak hanya untuk menjalin persahabatan dengan aliansi Es dan Api, tetapi juga untuk meningkatkan kerjasama antar aliansi lainnya. Kali ini, aliansi Es dan Api menjadi tuan rumahnya. Faktanya, hal ini memberikan landasan yang besar bagi aliansi-aliansi ini. Pada saat aliansi keluarga ke-8 tiba, semua orang telah tiba dan secara resmi sudah mendekati tengah hari. Orang-orang dari delapan keluarga sangat bersemangat, masing-masing berjalan-jalan dan mengobrol, tetapi mereka juga tahu aturannya dan segera duduk dan melihat ke arah selatan. Di selatan adalah orang-orang dari aliansi Es dan Api. Karena aliansi Es dan Api adalah tuan rumahnya, Luan tentu saja harus menyatakan posisinya terlebih dahulu. Orang-orang dari delapan keluarga memandang Luan, dan Luan kembali menatap mereka. Untungnya, tidak satu pun dari delapan keluarga yang menunjukkan permusuhan terhadap aliansi Es dan Api. Sebaliknya, semuanya menunjukkan niat baik. Luan tentu saja tidak menyukai masalah, jadi dia menangkupkan tangannya ke arah delapan keluarga dan berkata, saya berhutang budi kepada aliansi delapan keluarga karena telah memberi saya muka dengan datang ke sini untuk berpartisipasi dalam jamuan makan siang aliansi Es dan Api. Untuk ini alasannya, saya telah menyiapkan hadiah yang murah hati untuk masing-masing dari delapan keluarga. Ini adalah tanda kecil penghargaan aliansi Es dan Api saya, saya harap Anda tidak menyukainya. Begitu suara Luan turun, bawahannya segera mendatangi wakil ketua aliansi dari delapan aliansi keluarga dan memasang cincin di depan mereka. Wakil ketua aliansi mengambil cincin itu dan membukanya dengan kekuatan mereka. Ketika mereka melihat apa yang ada di dalam ring, tubuh mereka gemetar dan mereka memandang Luan dengan tidak percaya. Delapan wakil ketua aliansi segera berdiri dan menangkupkan tangan mereka ke arah Luan, sambil berkata dengan hormat, Terima kasih banyak, ketua aliansi Lu. Luan tersenyum dan menunggu delapan orang itu duduk sebelum melanjutkan, urusan aliansi Lone Moon, saya harap Anda terus berbisnis dengan aliansi S dan Api saya. Aliansi S dan Api tidak akan membiarkan Anda menderita kerugian. Seperti kata pepatah, keharmonisan melahirkan kekayaan. Hanya ketika semua orang merasa damai, kita bisa berkembang bersama dan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Mendengar ini, orang-orang dari aliansi delapan keluarga menangkupkan tangan mereka dan berkata dengan keras, mohon yakinlah, aliansi Master Lu. Luan tersenyum dan berkata, ini sudah tengah hari, jadi aku tidak akan berkata apa-apa lagi, jangan sampai aku merusak suasana hati semua orang. Setelah mengatakan ini, Luan memandang Liu Yi. Liu Yi memerintahkan bawahannya dan segera, hidangan disajikan dan jamuan makan siang resmi dimulai. Saat jamuan makan siang dimulai, pertunjukan dimulai secara alami. Tujuan sebenarnya dari pertunjukan ini adalah untuk menunjukkan kekuatan aliansi S dan Api. Penampilan aliansi S dan Api bukanlah sebuah nyanyian dan tarian biasa, melainkan sebuah pertunjukan khusus yang didukung oleh kekuatan. Misalnya, kinerja dan simulasi susunan guru surgawi level 6, kendali dan ketepatan energi asal surgawi guru surgawi tingkat 7, dan roda takdir khusus. Kita harus tahu bahwa aliansi S dan Api memiliki banyak orang dari 15 sekte dan 16 fraksi. Hanya roda takdir yang mempesona ini saja yang telah membuka mata aliansi 8 keluarga. Sedangkan untuk master surgawi level 8, master surgawi level 8 tidak memiliki kinerja apapun. Faktanya, selama guru surgawi tingkat 8 berdiri di sini dan melepaskan sedikit aura mereka, arti sebenarnya dari pertunjukan ini akan melebihi nilai dari pertunjukan apapun. Ketika wakil pemimpin aliansi dari 8 aliansi keluarga menemukan bahwa ada lebih dari 30 guru surgawi tingkat 8 di Alun-Alun, mereka sangat terkejut. Bahkan jika semua master surgawi level 8 di aliansi mereka dijumlahkan, mereka tidak akan mencapai jumlah ini. Wajah mereka langsung menjadi serius. Baru sekarang mereka menyadari bahwa pemahaman mereka tentang aliansi S dan Api salah besar. Mereka tidak pernah menyangka bahwa aliansi S dan Api akan memiliki begitu banyak master surgawi level 8. Pada akhirnya, kuat atau tidaknya sebuah aliansi bergantung pada jumlah master surgawi level 8. Kekuatan aliansi S dan Api lebih kuat dari mereka. Awalnya, mereka masih memiliki beberapa pemikiran, namun dalam sekejap, semuanya berubah menjadi gelembung dan menghilang. Setelah hari ini, aliansi ini pasti tidak akan berani mengganggu aliansi S dan Api kita, kata Liu Yi lembut kepada Luan di sampingnya. Dia telah mengamati perubahan ekspresi orang-orang ini. N, Luan juga mengangguk. Hingga saat ini, segala sesuatunya berjalan sangat lancar. Efek yang mereka inginkan telah tercapai. Tetapi, entah kenapa, kegelisahan Luan di hatinya tidak hilang. Sebaliknya, itu menjadi lebih intens. Kegelisahan ini membuatnya merasa sesuatu akan terjadi, dan sesuatu yang sangat serius akan terjadi. Apakah Yue Rong ada di sini? Luan menoleh ke Liu Yi dan bertanya. Tidak. Liu Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, dia bilang dia akan kembali menemani adiknya. Dia pergi kemarin dan berkata dia akan kembali dalam beberapa hari. Setelah mendengar ini, Luan mengerutkan kening. Jika Yue Rong tidak ada di sini, maka kekuatan terbesar aliansi es dan api pasti akan lenyap. Hal ini membuatnya semakin khawatir. Melihat wajah serius Luan, si cantik yang berkata dengan suara lembut dan dingin, jangan khawatir, suamiku. Kita semua ada di sini. Bahkan jika seluruh aliansi laut suci datang, tidak akan ada masalah. Mendengar ini, Luan menarik nafas dalam-dalam dan tersenyum pada istrinya. Faktanya adalah aliansi lautan suci tidak cukup untuk menjadi ancaman bagi aliansi es dan api. Sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Kemungkinan besar kegagalan berturut-turut dalam kultivasi telah membuatnya merasa tertekan. Saya baik-baik saja. Luan tersenyum pada si cantik yang dan berkata, makanlah sesuatu. Para wanita di keluarga itu sangat patuh dan mulai menikmati makan siang. Pertunjukan di bawah panggung sangat seru. Sepertinya hal itu tidak baru dilakukan dalam tujuh hari terakhir. Tampaknya Liu Yi sudah siap untuk ini. Luan juga sangat tertarik. Meski kegelisahan di hatinya belum hilang, dia memaksakan diri untuk menekannya agar dia tidak bertingkah aneh. Saat ini, pertunjukan di alun-alun adalah tarian naga, tetapi itu bukanlah tarian naga orang biasa. Itu adalah naga yang dibuat dengan roda takdir. Naga itu begitu hidup dan mengesankan hingga membuat darah orang mendidih. Beberapa orang mau tidak mau ingin tampil. Ledakan. Saat semua orang sedang menonton dengan penuh minat, tiba-tiba terjadi ledakan. Dalam sekejap, gelombang dahsyat datang dari laut. Gelombang ini tingginya ratusan kaki, cukup untuk menutupi langit dan matahari, cukup untuk menelan seluruh lapangan. Kemunculan adegan ini langsung mengejutkan seluruh jamuan makan. Pertunjukannya terhenti. Aliansi delapan keluarga melihat gelombang mengerikan itu. Kedelapan wakil pemimpin tampak berwibawa, tetapi mereka tidak bergerak. Kali ini, Yao berdiri dari tempat duduknya dan mengangkat tangan kirinya. Dalam sekejap, cahaya tujuh warna sepanjang seribu kaki meledak dan meledak di gelombang mengerikan itu. Ledakan. Dengan suara gemuruh yang keras, gelombang itu langsung dikalahkan oleh cahaya tujuh warna. Itu menyatu dengan cahaya tujuh warna dan berubah menjadi tetesan air yang jatuh dari langit. Setelah Yao bergerak, semua orang di aliansi es dan api berdiri dari tempat duduk mereka, termasuk Luan. Mereka melihat sekelompok orang yang berdiri di belakang gelombang dahsyat itu. Mereka tidak lain adalah orang-orang dari aliansi Lautan Suci. 1664 Ada total 12 orang dari aliansi Lautan Suci, dan semuanya adalah guru surgawi tingkat 8. Harus dikatakan bahwa aliansi Lautan Suci memang merupakan aliansi yang sangat kuat. 12 master surgawi tingkat 8 hanyalah setengah dari keseluruhan aliansi Lautan Suci. Menilai dari aura mereka, kedua belas orang ini sangat kuat dan jelas tidak lemah di antara guru surgawi tingkat 8. Guru surgawi tingkat 8 adalah alam yang sangat luas. Bahkan jika mereka semua adalah guru surgawi tingkat 8, jarak di antara mereka bisa sebesar langit dan bumi. Meskipun anggota dari aliansi ke-8 tidak berdiri, mereka semua melihat ke arah aliansi Lautan Suci. Aliansi Lautan Suci baru saja melancarkan gelombang besar, dan jelas sekali bahwa mereka ingin menghancurkan seluruh perjamuan. Dengan kata lain, mereka juga berada dalam jangkauan targetnya. Meski ombaknya tidak cukup menjadi ancaman bagi mereka, namun sikap mereka membuat mereka sangat tidak senang. Tentu saja, orang yang paling tidak bahagia adalah orang-orang dari Ice Fire Alliance. Luan memandang kedua belas orang di langit dan mengerutkan kening. Benar saja, orang-orang yang seharusnya datang tetap datang, dan sedemikian rupa. Bahkan jika orang-orang dari aliansi Lautan Suci bersedia untuk berbalik dan pergi, orang-orang dari aliansi APS pasti tidak akan setuju. Orang-orang dari aliansi Lautan Suci datang tanpa diundang dan sangat kasar. Ini benar-benar membuka mata. Luan memandang kedua belas orang di kejauhan dan berkata dengan dingin, seperti kata pepatah, jika balok atas tidak lurus, balok bawah akan bengkok. Tampaknya ketua aliansi Anda hanya biasa-biasa saja. Luan, berhenti bicara omong kosong. Di antara dua belas orang dari aliansi Lautan Suci, salah satu dari mereka tiba-tiba mengutuk dan berteriak pada Luan, jika kamu tidak menyerahkan apa yang kamu curi dariku hari ini, aku akan segera mengambil nyawamu. Aku mencuri darimu, ekspresi Luan dingin ketika dia bertanya, apa yang aku curi darimu. Beri tahu saya. Anda, orang itu mengertakan gigi tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Sebagian besar barang yang dia kumpulkan berasal dari aliansi. Jika dia melaporkan semuanya, bukankah dia akan memberi tahu orang-orang di sini bahwa dia mencuri? Namun, meski dia tidak mengatakan apa-apa, yang lain sangat penasaran. Anda harus mengatakan apa yang hilang dari Anda sebelum Anda dapat menuduh orang lain mencuri. Jika Anda bahkan tidak bisa mengatakan apa yang hilang dari Anda, bukankah itu lelucon? Kamu tahu betul apa yang kamu curi? Orang ini meraung lagi, Nak, aku tidak peduli apotekar macam apa kamu, dan aku juga tidak peduli berapa banyak koneksi yang kamu miliki. Jika kamu tidak memberiku penjelasan hari ini, aku pasti akan membatalkan persatuan es dan api kamu. Anda, Luan berkata dengan dingin. Liu Yi mengangkat tangan kanannya, dan seketika, lebih dari 20 guru surgawi tingkat 8 naik ke udara, semuanya terbang tinggi ke langit. Tidak hanya itu, beberapa guru surgawi tingkat 8 bahkan terbang ke belakang 12 orang dari aliansi Lautan Suci, dan lebih dari 20 dari mereka mengepung 12 orang tersebut. Kemunculan pemandangan ini membuat orang-orang dari Holy Ocean Alliance tercengang. Begitu banyak guru surgawi tingkat 8 yang seketika membuat mereka merasakan tekanan yang sangat besar. Meskipun mereka yakin dengan kekuatan mereka sendiri, jumlah lawan mereka melebihi mereka. Bagaimana aliansi api es bisa memiliki begitu banyak guru surgawi tingkat 8? Aku akan memberimu penjelasan. Luan dengan dingin memandang ke 12 orang itu dan berkata, tidak ada di antara kalian yang akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Setelah mengatakan itu, Master Surgawi level 8 dari aliansi es dan api yang tersisa segera menggunakan kekuatan mereka. Kombinasi logam dan tanah meningkatkan beberapa lapisan pertahanan yang menakutkan, menutupi seluruh pulau dan membentuk kubah pelindung yang besar, memastikan bahwa pertempuran berikutnya tidak akan merusak pulau itu. Tidak hanya itu, ada banyak celah transparan di dalam kubah pelindung, sehingga orang dapat melihat situasi di luar. Melihat pemandangan ini, aliansi 8 keluarga tercengang. Menyadari bahwa aliansi es dan api sudah siap, mereka semua santai. Pertunjukan hari ini resmi dimulai. Liu Yi berkata kepada aliansi 8 keluarga sambil tersenyum, saya telah membuat semua orang menunggu. Hati 8 wakil ketua aliansi bergetar ketika mereka menoleh ke langit. Ketika 24 orang di langit melihat kubah pertahanan, mereka tidak lagi ragu-ragu dan segera menyerang ke 12 orang itu. Melihat ini, orang-orang dari aliansi Lautan Suci menjadi cemas dan mengutuk Tetua Agung Pulau Eksekusi. Padahal, seharusnya persoalan ini dipikirkan panjang lebar. Mereka seharusnya tidak terburu-buru memasuki wilayah pihak lain, jika tidak, mereka akan dengan mudah jatuh ke dalam jebakan, seperti sekarang. Namun, Tetua Agung Pulau Eksekusi telah kehilangan sesuatu dan benar-benar kehilangan akal sehatnya. Dia terus meminta ketua aliansi untuk bertindak sesegera mungkin dan berulang kali berjanji bahwa tidak akan ada yang salah. Ketua aliansi benar-benar kesal padanya dan dengan mudah memercayai kata-katanya, jadi dia mengirim orang untuk ikut bersamanya. Sekarang mereka berada dalam situasi seperti itu, mereka bahkan tidak dapat melarikan diri. Wakil pemimpin aliansi dari aliansi Lautan Suci segera melihat ke arah Tetua Agung dan mengutuk, bukankah kamu bilang tidak akan terjadi apa-apa? Sekarang beritahu saya cara mengalahkan orang-orang ini. Ekspresi Tetua Agung sangat jelek. Dia telah hidup selama beberapa ratus tahun, dan dengan tubuhnya yang penuh luka, dia tahu bahwa hidupnya hanya tersisa kurang dari seratus tahun. Dia perlu menggunakan pil untuk memperpanjang hidupnya dan mencoba untuk maju lebih jauh. Luan telah mencuri barang-barangnya, yang setara dengan merenggut nyawanya. Dia akan mati cepat atau lambat, jadi dia tidak terlalu peduli. Apa yang Anda takutkan? Tetua Agung meraung, paling buruk, kita hanya akan membunuh jalan keluarnya. Kata-kata yang luar biasa, suara Dong Hua Sun terdengar. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia menghadapi begitu banyak guru surgawi level 8 dalam pertempuran yang kacau balau. Dia sangat bersemangat dan berteriak, saya ingin melihat bagaimana Anda bisa melarikan diri dari menara penekan surga saya. Dalam sekejap, semua master surgawi level 8 mengambil tindakan. Kekuatan yang dihasilkan oleh 36 guru surgawi tingkat 8 sudah cukup untuk menghancurkan dunia. Dalam sekejap, langit siang menjadi sangat gelap, seolah diselimuti hari kiamat. Gemuruh. Segala jenis cahaya yang menyilaukan muncul di langit dan menyinari celah pertahanan, menyebabkan seluruh alun-alun menjadi berwarna-warni dan mempesona. Master surgawi tingkat 8 secara alami dapat melihat pertempuran di luar, tetapi bagi guru surgawi tingkat rendah, mereka tidak dapat melihat apapun. Hal yang sama juga terjadi pada Luan. Dia sama sekali tidak bisa melihat apa yang terjadi di luar. Ledakan yang tak henti-hentinya membuat telinganya sakit. Dia hanya bisa menunggu hingga pertempuran di luar berakhir. Dampaknya terus menghantam pertahanan kubah di pulau tersebut hingga menyebabkan pulau tersebut bergetar. Namun, pertahanannya cukup kuat untuk menahan semua serangan dan tidak runtuh. Pertarungan di luar sedang berlangsung, dan Luan juga merasakan kesenjangan antar level. Dengan status dan situasinya saat ini, dia hanya bisa melindungi dirinya sendiri jika dia mencapai level 8. Lagi pula, jumlah master surgawi level 9 terlalu sedikit, dan tidak mudah untuk bertemu dengan salah satunya. Selama dia bisa selamat dari pertarungan antara master surgawi level 8, itu sudah cukup. Pertempuran di luar berlanjut untuk waktu yang lama. Setelah lebih dari setengah jam, keributan itu perlahan meredah. Setelah seperempat jam berikutnya, seluruh dunia kembali hening. Master surgawi level 8 dari persatuan APS membuka pertahanan kubah di atas pulau di kedua sisi, menyebabkannya jatuh ke laut dengan suara keras. Saat ini, langit kembali tenang. 24 master surgawi level 8 semuanya kembali ke tim persatuan APS dan berdiri di depan Luan. Melapor ke ketua persatuan, pemimpin itu menangkupkan tangannya dan berkata, dari 12 musuh, 7 terbunuh dan 5 melarikan diri. Suara orang ini sangat keras, cukup untuk didengar semua orang di alun-alun. Setelah mendengar ini, orang-orang dari aliansi 8 keluarga menghirup udara dingin, termasuk 8 wakil ketua serikat. Menakutkan. Harus diketahui bahwa meskipun mengalahkan guru surgawi level 8 itu sulit, membunuh seseorang sama sulitnya dengan naik ke surga. Guru surgawi tingkat 8 memiliki cara yang tidak ada habisnya untuk melindungi diri mereka sendiri. Mereka bahkan dapat meledakkan tubuh mereka untuk memaksa musuh mundur dan dengan cepat membuka rangkaian transmisi untuk melarikan diri. Bahkan jika hanya di fine sense mereka yang lolos, mereka masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Selama mereka menginvasi laut pengetahuan orang biasa, mereka bisa merebut tubuh mereka. Paling buruknya, mereka bisa berkultifasi lagi. Mampu membunuh 7 dari 12 berarti 24 orang ini memiliki kemampuan menekan yang sangat kuat. Rekor pertempuran seperti itu sungguh mengerikan. Namun, pertarungan dengan 12 master surgawi level 8 juga membuat ke-24 orang itu terengah-engah. Seperti kata pepatah, anjing yang terpojok akan melompati tembok. Kekuatan orang-orang ini sebelum kematiannya juga membuat ke-24 orang tersebut sangat lelah, bahkan banyak dari mereka yang terluka parah. Semua orang telah bekerja keras. Luan memandang ke-24 orang itu dan berkata dengan serius, tolong kembali ke pulau APS untuk menyembuhkan. 24 orang itu menganggup dan segera membuka barisan transmisi untuk pergi. Pada titik ini, masalah aliansi Lautan Suci telah terpecahkan. Setelah kehilangan 7 orang, aliansi Lautan Suci mungkin tidak akan berani mencari masalah dengan persatuan APS. Sebaliknya, Ice Fire Union akan terus-menerus menyerang rumah mereka. Menyaksikan kekuatan persatuan APS dengan mata kepala mereka sendiri, aliansi 8 keluarga semakin menghormati persatuan APS. Makan siang berlanjut, dan aliansi 8 keluarga bergiliran memanggang Luan. Meskipun Luan jarang minum, dia tidak menolak saat ini. Namun, mengapa kegelisahan di hatinya masih ada? Orang-orang dari aliansi Lautan Suci jelas telah ditangani, tetapi kegelisahan di hatinya tidak hilang. Sebaliknya, itu menjadi semakin intens, hampir membuat Luan terengah-engah. Intuisi yang kuat ini membuat Luan mengerutkan kening. Dia adalah orang yang percaya pada intuisi, apalagi intuisi yang begitu kuat bukan lagi sekedar intuisi, tapi persepsi semacam kekuatan dalam tubuhnya. Apa itu? Pikiran Luan sepenuhnya ditarik oleh perasaan ini, dan dia harus menemukan sumber masalahnya. Tiba-tiba, jantungnya bergetar, dan detak jantungnya benar-benar berbeda dari biasanya. Dan di tengah detak jantung ini, gelombang energi kematian justru menyebar dari hatinya. Mata Luan tiba-tiba membelalak. Mungkinkah, aura kematian? Luan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Tepat pada saat ini, ledakan mengejutkan tiba-tiba bergema di atas awan. Gemuruh. Semua orang di alun-alun gemetar ketakutan, dan bahkan guru surgawi tingkat 8 tidak tahu apa yang terjadi, dan dengan cepat melihat ke langit. Tepat di atas pulau, lampu merah tiba-tiba muncul di langit yang awalnya biru, dan menyebar ke segala arah dengan kecepatan yang sangat cepat. 1665. Gemuruh. Saat lampu merah muncul di langit, suara yang menggemparkan bumi bergema di seluruh dunia, segera menarik perhatian semua orang. Semua orang segera melihat ke langit. Tidak ada keraguan bahwa energi spasial di lampu merah berfluktuasi. Itu jelas merupakan formasi teleportasi. Mungkinkah ada orang lain yang datang tanpa diundang? Ekspresi semua orang sangat bingung, kecuali dua orang. Luan dan Yao. Mata Luan segera menjadi bermartabat, sementara wajah lembut Yao benar-benar serius saat ini. Mata indahnya penuh permusuhan saat dia melihat ke langit. Meskipun formasi teleportasi merah sangat umum, lampu merah di langit tidak berhubungan dengan kekuatan api, tapi kekuatan kematian. Luan dan Yao berasal dari Semoku, jadi mereka sangat akrab dan pekat terhadap kekuatan kematian. Oleh karena itu, mereka dapat dengan jelas merasakan kekuatan kematian saat mereka melihatnya. Keduanya menatap lampu merah di langit, tidak tahu kenapa kekuatan kematian tiba-tiba muncul. Mungkinkah seseorang dengan batu bulan merah gunung berdarah datang ke sini? Namun, lampu merah di langit tidak berhenti setelah muncul. Sebaliknya, ia beriak ke segala arah, seperti riak air, dengan cepat memenuhi langit. Dari ukuran awal satu kaki, dengan cepat tumbuh hingga diameter 10 kaki. Meski masih terlihat sangat kecil di langit, ini adalah pertama kalinya semua orang di pulau itu melihat formasi teleportasi sebesar itu. Secara umum, formasi teleportasi paling banyak tidak akan melebihi 10 kaki, karena tidak ada orang yang setinggi itu, dan tidak ada yang akan menggunakan formasi teleportasi sebesar itu. Itu akan membuang-buang energi. Semua orang menatap ke langit untuk melihat siapa yang muncul. Ketika lampu merah mencapai diameter 10 kaki, lampu itu berhenti. Hal itu tidak mengecewakan masyarakat di pulau itu. Segera, seseorang keluar dari sana. Satu, dua, tiga, sepuluh. Sebanyak sepuluh orang keluar dan berdiri di langit. Ketika sepuluh orang ini muncul, aura menakutkan menyebar dari langit, menyebabkan semua orang di pulau itu mengerutkan kening dalam sekejap. Pembantaian. Kematian. Aura ini bukan hanya aura yang menindas, tetapi juga aura yang menindas. Emosi negatif yang kuat tiba-tiba melanda seluruh pulau, menyebabkan semua orang tertekan oleh aura ini, sangat mengurangi kekuatan mereka. Selain Luan dan Yao, Luan sendiri memiliki kekuatan kematian. Setelah mengaktifkan alam dewa iblis, aura kematian yang dihasilkan bahkan lebih kuat dari ini. Tentu saja, dia tidak akan terpengaruh oleh aura ini. Adapun Yao, dia memiliki energi abadi yang kuat dan tertinggi di dalam tubuhnya, yang sepenuhnya mampu memblokir aura kematian di luar tubuhnya, jadi dia tidak akan terpengaruh sedikitpun. Meskipun keduanya memiliki kekuatan, yang lain tidak seberuntung itu. Kekuatan mereka telah berkurang setidaknya 20 persen. Namun, ada satu pengecualian, dan itu adalah kecantikan Yang. Meskipun Yang Meiren terpengaruh oleh aura kematian, kekuatannya melemah kurang dari 10 persen, yang mana itu sangat kecil. Luan mengangkat kepalanya dan melihat ke 10 orang di langit. Tidak ada keraguan bahwa 10 orang ini memiliki kekuatan kematian. Mereka persis sama dengan orang-orang yang memiliki batu bulan merah gunung berdarah yang pernah dilihat Luan sebelumnya. Namun, jumlah orang yang pernah ditemui Luan di masa lalu tidak sebanyak itu. Kemunculan tiba-tiba begitu banyak orang membuat Luan merasa sangat bermartabat. Ini adalah masalah besar. Luan membuka mulutnya. Suaranya sangat bermartabat ketika dia berkata kepada Yao. Namun, pihak lain mengambil inisiatif untuk menyerahkan diri kepada kita. Jelas sekali bahwa mereka datang dengan persiapan. Aku ingin tahu apa niat mereka. Yao mengangguk sedikit. Dia juga memahami logika ini. Jika dia menemukan 10 orang ini terlebih dahulu, dia tentu akan bahagia. Namun, pihak lain mengambil inisiatif untuk menyerahkan diri padanya. Jadi dia tidak begitu senang. Mereka sangat kuat. Semuanya setara dengan guru surgawi tingkat 8. Mata indah si cantik yang dipenuhi dengan rasa dingin saat dia berbisik kepada Luan. Luan sedikit mengangguk. Sebelumnya, 24 guru surgawi tingkat 8 telah kembali ke Pulau Api Es untuk beristirahat dan memulihkan diri. Sekarang, hanya ada enam guru surgawi tingkat 8 yang hadir di aliansi Api Es, termasuk Yao, si cantik Yang, Hong Yi, dan Xiao Rou. Namun, total ada 10 lawan di langit. Hal ini membuat hati Luan terasa sangat berat. Tidak peduli apa, orang-orang di langit ini pasti datang dengan niat buruk. Luan pasti tidak akan membiarkan wanitanya bertarung melawan begitu banyak orang. Dia segera melihat ke arah orang-orang dari 8 aliansi besar dan berteriak, semua guru surgawi tingkat 8 yang membantu, berikan masing-masing dari mereka pil obat tingkat 8 setelah ini. Saat kata-kata ini keluar, orang-orang dari 8 aliansi besar langsung menarik napas dalam-dalam. Memberikan pil obat tingkat 8 begitu saja, dan kepada banyak orang pada saat itu. Mungkin hanya Luan yang mempercayainya. Segera, Wakil Ketua Aliansi dari 8 aliansi besar berdiri satu demi satu. Wakil Master Aliansi secara alami adalah Master Surgawi tingkat 8 yang sebenarnya. Selain orang-orang dari Ice Fire Alliance, jumlah orang langsung bertambah menjadi 14, melebihi jumlah orang di langit. Dengan keunggulan jumlah, masyarakat yang berada di darat tetap sangat percaya diri meski dilemahkan oleh aura lampu merah. Namun, yang membuat Luan dan Yao merasa tidak nyaman adalah lampu merah di langit tidak menghilang. Mengapa pihak lain masih ingin mengaktifkan susunan teleportasi? Bukankah ini menyanyiakan kekuatannya? Saat Luan dan Yao merasa bingung, tiba-tiba, sosok lain muncul dari lampu merah dan berjalan keluar selangkah demi selangkah. Ketika Luan, Yao, dan si cantik yang melihat sosok ini, tubuh mereka bergetar hebat. Ekspresi mereka langsung menjadi serius, dan mata mereka dipenuhi niat membunuh. Perubahan aura Luan dan dua lainnya langsung diperhatikan oleh orang-orang di sekitarnya. Sangat jelas terlihat bahwa ketiga orang ini mengenali orang yang keluar terakhir. Bukankah kamu seharusnya menyambut teman lamamu ketika kamu melihatnya? Orang ini melihat ke arah Luan dengan senyum sinis dan berkata, terutama kalian berdua, adik perempuan dan ipar laki-lakiku. Benar sekali, orang ini tidak lain adalah pengkhianat terbesar semoku, Ki. Luan dan Yao memandang orang ini dengan ekspresi serius. Luan membuka mulutnya dan berkata dengan dingin, aku tidak menyangka kamu masih hidup. Tentu saja aku belum mati. Ki mengungkapkan senyuman sinis dan berkata dengan tangan terbuka, dan aku hidup lebih baik dari sebelumnya. Aku memiliki lebih banyak kebebasan dan kekuatan, dan aku tidak terikat oleh orang lain. Luan mendengar ini dan semakin mengernyit. Terakhir kali dia melihat Ki adalah ketika dia sedang mencari batu bulan merah di tiga lautan utara. Pada saat itu, Luan hanyalah seorang guru surgawi tingkat enam. Kemunculan Ki sangat mengejutkan. Pada saat itu, kekuatan Yao setara dengan guru surgawi tingkat tujuh. Dia bertarung dengan Ki, tapi kekuatan Ki sangat kuat, dan Yao bukan tandingannya. Pada akhirnya, si cantik yang, guru surgawi tingkat delapan, mengalahkan Ki, tetapi Ki lolos. Pada akhirnya, Ki menyatu menjadi lampu merah. Luan, Yao, dan si cantik yang mengingat hal ini dengan jelas. Kamu melarikan diri dengan nyawamu, tapi aku tidak menyangka kamu akan kembali dan mati. Luan memandang Ki di langit dan berkata dengan dingin, apakah menurutmu sepuluh orang ini dapat melindungimu? Tentu saja, Ki tersenyum lagi, dan kali ini, senyumnya penuh percaya diri. Dia berkata, saya telah menguasai kekuatan yang lebih kuat dari energi abadi. Secara alami, saya lebih kuat dari apa yang disebut delapan atribut. Penindasan atribut bukanlah sesuatu yang dapat diatasi dengan angka. Anda harus mengetahui hal ini lebih baik daripada orang lain. Mata Luan dalam, dan dia tidak menanggapi. Tidak mau bicara denganku lagi. Ki di langit berkata dengan dingin, sayang sekali. Aku ingin lebih sering bertemu dengan kalian. Kalian tidak tahu betapa aku sangat merindukan kalian. Saat Ki sedang berbicara, dia mengirim pesan kepada Luan dengan akal sehatnya. Dia berkata, kekuatannya sepertinya belum membaik. Masih sama seperti sebelumnya. Luan tercengang. Di bawah aura kuat sepuluh orang di langit, dia tidak bisa merasakan kekuatan Ki secara akurat. Jika persepsi Yau benar, lalu mengapa? Setelah berpikir sejenak, Luan berbicara lagi. Dia tidak peduli dengan apa yang dikatakan Ki dan langsung menyela. Aku tidak menyangka kekuatanmu tidak akan meningkat sama sekali. Dengan bakatmu, memang tidak cocok bagimu untuk tinggal di Sengoku. Kalau tidak, kamu hanya akan menjadi beban. Ke Sengoku. Wajah Ki menjadi gelap saat mendengar kata-kata Luan. Sengoku adalah rasa sakit terbesar di hatinya. Setiap kali Sengoku disebutkan, kebencian di hatinya akan meningkat hingga ekstrim. Levelku belum meningkat, tapi bukan berarti aku stagnan. Ki memandang Luan dengan ekspresi menakutkan. Dia mengertakan gigi dan berkata, aku akan menunjukkan kekuatanku sebentar lagi. Mata Luan menjadi gelap saat mendengar itu. Dia berkata dengan dingin, saya akan dengan senang hati menurutinya. Ki sangat marah saat melihat ekspresi Luan yang tenang dan tak kenal takut. Dia datang ke sini untuk membalas dendam. Meskipun dia tahu ini adalah operasi yang berisiko, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tidak peduli apapun, dia harus membuat orang-orang ini membayar harganya hari ini. Membunuh. Ki segera berteriak pada sepuluh orang itu. Jangan biarkan siapapun hidup. Sepuluh orang di langit segera memfokuskan pandangan mereka. Cahaya merah muncul dari tubuh mereka saat mereka berdiri di tempat dan melayangkan pukulan. Suara mendesing. Sepuluh sinar lampu merah melesat dan turun dari langit, langsung menuju pulau. Orang-orang di pulau itu terkejut, terutama orang-orang dari delapan aliansi besar. Orang-orang yang mereka bawa bukanlah guru surgawi tingkat delapan, jadi mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Dengan kata lain, mereka hanya bisa melakukan serangan langsung. Namun. Gemuruh. Sepuluh lampu merah secara akurat menghantam pulau itu, dan pulau itu langsung meledak. Bahkan tanah ribuan kaki di bawah pulau pun hancur. 1666. Gemuruh. Pulau itu hancur total. Sosok semua orang keluar dari ledakan dan dengan cepat menjauh. Bang, bang. Semua orang di pulau itu berdiri di atas lautan, dan tidak ada yang meninggal. Mereka beruntung karena serangan lawan berada jauh dari pulau, sehingga memberikan waktu bagi semua orang untuk bereaksi. Wakil ketua aliansi dari delapan aliansi besar semuanya menggunakan kekuatan mereka untuk melindungi bawahan mereka dan dengan cepat membawa mereka keluar, yang dapat dianggap menyelamatkan nyawa mereka. Namun, meski nyawa mereka terselamatkan, orang-orang ini terluka parah. Bahkan jika mereka tidak terkena lampu merah, akselerasi tiba-tiba dari guru surgawi tingkat delapan berada di luar daya tahan mereka. Wakil pemimpin dengan cepat menyiapkan susunan teleportasi dan berteriak kepada semua bawahannya, lari. Suara mendesing. Sepuluh sinar cahaya turun dari langit lagi, langsung menuju delapan aliansi besar dan persatuan APS. Wakil pimpinan segera mengambil tindakan. Untuk melindungi bawahannya, mereka harus menghadapi lampu merah secara langsung dan mencegatnya di udara. Dalam sekejap, delapan sinar cahaya menyala di udara dan dengan cepat bertabrakan dengan delapan lampu merah. Di sisi Luan, menghadap dua lampu merah, Yao dan si cantik yang menyerang bersama. Dalam sekejap, aura ilahi tujuh warna dan rantai ungu pemandu jiwa melesat ke arah langit. Gemuruh. Energi mengerikan itu meledak di langit. Wakil pemimpin mencoba yang terbaik untuk menahan gelombang kejut yang kuat untuk memberi waktu bagi bawahan mereka untuk melarikan diri. Bawahan ini pucat karena ketakutan. Sekalipun mereka terluka parah, mereka tetap lolos dengan cepat. Segera, semuanya menghilang ke dalam susunan teleportasi. Hal yang sama berlaku untuk Ice Fire Union. Semua orang di bawah Guru Surgawi Level 8 mundur, kecuali Luan tentu saja. Yao dan si cantik yang ingin Luan meninggalkan tempat ini. Bagaimanapun, kekuatan Luan tidak cukup untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini. Sebaliknya, dia akan melibatkan orang lain untuk melindunginya. Namun, Luan tidak melakukannya. Itu bukan karena dia terlalu percaya diri, tapi karena dia mengerti bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan untuk menangkap Ki. Kekuatan Ki masih setara dengan Guru Surgawi Level 7, yang berarti dia tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran ini. Kecuali ada lawan yang menurutnya lebih lemah darinya, dia pasti akan mengawasi dari jauh dan mencegah orang lain memiliki kesempatan untuk menyerang. Untuk menangkap Ki, Luan harus bertarung dengan Ki. Hanya dengan begitu mereka punya kesempatan. Mata Luan dalam saat dia meneriaki Ki di tengah raungan yang belum menghilang di langit, Pengkhianat. Apakah kamu berani melawanku? Setelah mendengar kata, Pengkhianat, wajah Ki berubah sangat jelek. Dia memelototi Luan dan meraung dengan ganas, Kaulah yang menempatkanku dalam situasi ini. Biarpun kamu tidak mengatakannya, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri hari ini. Dengan itu, Ki segera berteriak pada mereka sepuluh, semuanya, berhenti. Meskipun Ki tidak sekuat orang-orang ini, sepuluh orang ini sangat patuh pada perintah Ki. Sepuluh orang di langit berhenti, dan Guru Surgawi tingkat delapan di tanah juga berhenti. Ki Yan segera bergegas keluar dari lampu merah di langit dan terbang ke ketinggian lebih dari sepuluh ribu kaki di atas laut. Ketinggian ini berada tepat di tengah-tengah antara kedua sisi. Jika Ki dan Luan benar-benar mulai berkelahi, tidak ada pihak yang memiliki kepercayaan diri untuk membunuh salah satu dari mereka sebelum pihak lain tiba. Terakhir kali Yao bertarung dengan Ki, dia tahu betapa kuatnya Ki. Terlebih lagi, setelah Ki keluar dari lampu merah, dia bisa dengan jelas merasakan kekuatannya. Dia jelas tidak lebih lemah dari Guru Surgawi tingkat 7 manapun. Faktanya, dia jauh lebih kuat. Selain kekuatan dan gerakan Ki yang tidak dapat diprediksi, sulit untuk mengatakan siapa yang akan memenangkan pertempuran ini. Suami, Yao segera menatap Luan dengan cemas dan berkata, tidak perlu bertengkar dengannya. Itu benar, si cantik yang dengan cepat berkata, dia sangat percaya diri. Jelas sekali dia datang dengan persiapan. Tidak perlu bertengkar dengannya sama sekali. Luan memandangi wajah khawatir kedua istrinya. Dia tahu bahwa mereka tidak ingin dia mengambil risiko, tapi dia tidak ingin kehilangan kesempatan ini. Keberadaannya selalu menjadi ancaman besar bagi keluarga kami. Luan memandang kedua wanita itu dan berkata dengan serius, dia belum dewasa, jadi mudah untuk menghadapinya. Jika kita membiarkannya berkembang lebih jauh, lain kali dia datang, bukan orang-orang ini. Hati Yao dan si cantik yang menegang. Meskipun Luan benar, masalah ini terlalu berbahaya tidak peduli bagaimana mereka melihatnya. Jangan khawatir, aku tidak akan kalah. Luan memandang kedua wanita itu dan menghibur mereka dengan lembut, aku akan segera kembali. Saat dia mengatakan itu, Luan langsung bergerak dan terbang dari kerumunan, mengejutkan semua guru surgawi level 8. Suara mendesing. Luan berada hampir 10.000 kaki di udara dan tingginya sama dengan Qi. Saat ini, jarak antara keduanya kurang dari 3.000 kaki. Bagi mereka, itu bisa dikatakan sangat dekat. Ini adalah pertama kalinya mereka berdua bertengkar. Saat mereka pertama kali bertemu, kekuatan Qi jauh lebih unggul daripada Luan. Jarak di antara mereka perlahan-lahan menutup sampai sekarang, ketika Luan memiliki kekuatan untuk bertarung satu lawan satu dengan Qi. Hal ini membuat Qi merasa malu. Namun, ia harus mengakui bahwa pertumbuhan anak ini terlalu cepat. Hanya dalam beberapa tahun, dia telah berkembang sedemikian rupa. Bahkan di Sengoku, tidak ada orang seperti dia. Meskipun Qi menolak mengakuinya, kecepatan ini memang sesuatu yang membuat dia iri. Namun, semuanya berakhir di sini. Qi mengetahui latar belakang Luan dan mengetahui bahwa Luan memiliki Ki ilahi dan es dalam. Untuk pertarungan ini, dia tidak akan gegabu atau meremehkan lawannya. Seperti yang Luan pikirkan, pertumbuhan Luan terlalu cepat. Jika dia ingin membunuh Luan satu lawan satu, ini adalah kesempatan terakhirnya. Ah! Gemuruh! Ditemani oleh raungan marah Qi, lampu merah tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Lampu merah langsung menyelimuti segala arah, dan Luan, yang berada tiga ribu kaki jauhnya, tidak terkecuali. Bang! Sebelum lampu merah menyentuh Luan, lampu itu diblokir oleh kekuatan tak terlihat di depan Luan. Ia melonjak ke sekeliling dan tidak menyentuh Luan sama sekali. Lampu merah dengan cepat menghilang dan langit kembali ke warna normal. Namun, Qi telah berubah. Seluruh tubuhnya sekarang ditutupi lapisan pakaian berwarna merah darah, yang menakutkan. Darah segar terus menetes dari tubuhnya. Bahkan kepalanya tertutup seluruhnya oleh pakaian berwarna merah darah. Hanya sepasang mata yang terlihat dari tubuhnya. Melihat ini, mata Luan menyipit. Ini bukan pertama kalinya dia melihat pakaian berwarna merah darah, tapi dia bisa merasakan bahwa pakaian Qi yang berwarna merah darah adalah yang terkuat yang pernah dia lihat. Pakaian berwarna merah darah mengandung kekuatan kematian yang mengerikan. Dia takut hal itu tidak sesederhana kelihatannya. Saat Luan dengan cepat menganalisis pikirannya, Qi tiba-tiba mengangkat tangan kanannya. Tanpa peringatan, aliran darah keluar dan langsung menuju ke Luan. Luan mempertahankan kewaspadaan tingkat tinggi. Tidak ada satupun gerakan Qi yang bisa lepas dari akal sehatnya. Segera, lapisan es setebal seratus kaki mengembun di depannya, menghalangi jalur darah yang harus melewatinya. Suara mendesing. Darah yang menakutkan itu sangat cepat dan tidak berubah arah sama sekali. Itu menabrak langsung ke Deep Eyes. Jarak antara mereka tertutup dalam sekejap mata. Bang! Deep Eyes segera meledak berkeping-keping dan meledak ke langit. Melihat ini, mata Luan menjadi dingin. Meski darahnya tersumbat, kekuatan dibaliknya sungguh menakutkan karena mampu memecahkan Deep Eyes sebesar itu hanya dengan aliran darah. Menurut perkiraan Luan, bahkan jika Qi melayangkan pukulan ke arahnya, dia mungkin tidak akan mampu menghadapinya secara langsung. Qi, yang mengenakan pakaian berwarna merah darah, memperlihatkan senyuman sinis dan berkata, karena kamu, aku akan menimpakan semua rasa sakit yang aku derita padamu. Aku akan membuatmu berlutut di depanku dan memohon belas kasihan. Luan tersenyum dingin dan berkata, dibandingkan dengan kekuatanmu, imajinasimu lebih kuat. Apakah begitu? Qi berkata, kalau begitu aku akan menunjukkan kekuatanku saat ini. Setelah mengatakan ini, Qi mengepalkan tangannya. Dia tidak menggunakan kekuatan jarak jauh sama sekali. Dalam sekejap, dia bergegas menuju Luan. Ledakan. Sebuah ledakan besar terdengar. Kecepatan Qi sangat cepat. Dalam sekejap, semua guru surgawi tingkat 8 di bawah melebarkan mata mereka karena terkejut. Ini, apakah ini kecepatan guru surgawi tingkat 7? Suara mendesing. Jarak pendek 300 kaki ditempuh dalam sekejap. Luan hanya bisa menyaksikan Qi bergegas ke arahnya. Dia harus mengakui bahwa kecepatan Qi bahkan lebih cepat daripada kecepatannya, yang baru saja kembali dari berkultivasi di dunia bawah tanah. Faktanya, ini jauh lebih cepat. Namun, ini tidak berarti kecepatannya lebih lambat dari kecepatan lawannya. Suara mendesing. Ketika Qi hanya berjarak 100 kaki dari Luan, tekanan mengerikan di udara dan ruang angkasa bahkan lebih besar. Ketika Qi bergegas ke depan Luan, ruang di sekitarnya menjadi sangat gelap saat tinju Qi mengarah langsung ke wajah Luan. Ledakan. Ledakan. Dampak mengerikan itu langsung menekan dari langit dan bahkan menciptakan kawah sedalam seribu kaki di lautan di bawahnya. Dampak yang kuat membuat guru surgawi tingkat delapan yang menyaksikannya sedikit menyipitkan mata. Namun, mata mereka tidak beralih saat mereka menatap pertempuran di langit dari awal hingga akhir. Di langit, tangan kanan kedua belah pihak bertabrakan. Luan langsung menerima pukulannya. Di saat yang sama, pupil merah yang menakutkan muncul di mata Luan. Aura kematian yang kuat langsung menutupi langit dan bumi. Itu bahkan lebih mengerikan dari aura Qi. 1667 Dengan munculnya sepasang mata merah, aura Luan mengalami perubahan yang mengejutkan. Aura kematian yang mencengangkan, ditambah dengan karakter Luan yang sangat tenang dan tenteram selama pertempuran, berubah menjadi keheningan yang mematikan. Ketika Qi melihat sepasang mata Luan, dia langsung tercengang. Faktanya, Qi belum pernah melihat Luan menggunakan alam dewa iblis, dia juga tidak tahu bahwa Luan bisa menghasilkan aura kematian yang lebih kuat dari miliknya. Hal tak terduga seperti itu langsung mengejutkannya. Namun, Qi telah mengalami banyak hal, jadi mentalitasnya dalam pertempuran tidak akan terlalu terpengaruh. Dia dengan cepat menyerang Luan. Tidak peduli kemampuan dan kartu truf apa yang dimiliki Luan, dia harus membunuh orang ini hari ini untuk membalaskan dendam alam hantu surgawi. Suara mendesing. Setelah memisahkan tinjunya, Qi mengayunkan kakinya ke arah kepala Luan. Gerakannya sangat cepat. Pada jarak sedekat itu, Luan tidak sempat bereaksi sama sekali. Bahkan jika Luan bisa melihat gerakan Qi, menurut pendapat Qi, Luan pasti tidak akan bisa mengikuti gerakannya. Namun, suara mendesing. Kepala Luan dimiringkan ke belakang dan langsung menghindari serangan itu. Sepasang mata merahnya meninggalkan dua garis merah di udara. Tatapannya begitu aneh hingga membuat seseorang merinding. Penghindaran Luan semakin mengejutkan Qi. Secara logika, kekuatan dan kecepatannya saat ini seharusnya jauh melampaui puncak level 7. Seorang guru surgawi tingkat 7 seharusnya tidak bisa bertarung dengannya dalam pertarungan jarak dekat. Bagaimana Luan bisa menghindarinya dengan mudah? Tentu saja, jika Luan dalam kondisi normal, dia mungkin tidak bisa mengelak. Namun, setelah memasuki alam Dewa Iblis, kekuatan Luan meroket. Dia pasti bisa menghindarinya. Sejak Luan mengintegrasikan kekuatan kematian ke dalam roda takdir tipe keempat, bahkan jika dia tidak mengaktifkan alam Dewa Iblis, Luan saat ini hampir setara dengan alam Dewa Setan sebelumnya. Setelah memasuki alam Dewa Iblis, Luan bahkan samar-samar merasa bahwa dia tinggal selangkah lagi untuk menjadi guru surgawi tingkat 8. Alam Dewa Setan bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Namun, Luan tidak berniat menggunakan energi kematiannya dalam pertarungannya dengan Ki. Fuyu tidak hanya memintanya untuk tidak menggunakannya kecuali dia tidak punya pilihan lain, itu juga karena dia ingin menggunakan immortal Ki untuk bertarung. Ki telah mengkhianati semoku dan melemparkan dirinya ke dalam pelukan kematian. Kalau begitu, Luan akan menggunakan energi abadi untuk menghukumnya. Suara mendesing. Dalam sekejap, dua belati yang terbuat dari Ki abadi muncul di tangan Luan. Sepasang mata merah dan dua belati putih. Aura mematikan di sekujur tubuhnya dan dua Ki abadi ilahi. Ada kontras yang kuat, namun ada harmoni yang tak dapat dijelaskan. Energi abadi dan energi kematian hidup berdampingan dengan damai. Luan yang sedang memegang belati, segera menebas pergelangan kaki Ki setelah menghindari tendangannya. Bang! Belati Ki abadi menebas jubah darah yang menutupi pergelangan kakinya. Dalam sekejap, Ki abadi membuat lubang di jubah darah, memperlihatkan daging dan tulang di bawahnya. Ki kaget saat melihat ini. Saat dia hendak mengangkat kakinya yang lain untuk menendang Luan, serangan Luan tiba lebih dulu. Suara mendesing. Luan dengan cepat menutup jarak di antara mereka hingga jarak antara mereka kurang dari satu kaki. Dalam keadaan seperti itu, dia melancarkan serangan yang dahsyat. Seluruh tubuh Ki ditutupi oleh jubah darah. Untuk melindungi dirinya sendiri, Luan telah mengisi seluruh tubuhnya dengan imortal Ki. Dia memblokir kaki kiri Ki dengan kaki kirinya, dan belati di tangan kirinya memblokir lengan Ki yang hendak berbalik. Pada saat yang sama, dia memegang belati di tangan kanannya dan menusukkannya ke punggung Ki dengan sekuat tenaga. Giliran Ki dibatasi oleh Luan, menyebabkan punggungnya terlihat. Mata Ki tiba-tiba menyipit. Seketika, jubah darah di punggungnya berubah. Sebuah lengan yang terbuat dari darah tiba-tiba terulur dan meraih pergelangan tangan Luan. Mata Luan menjadi dingin. Meski ini mengejutkannya, kekuatan lengan jubah darah tidak terlalu bagus. Itu tidak bisa dibandingkan dengan dia yang memiliki tulang naga kekaisaran. Kecepatan reaksi Luan yang menakutkan memungkinkan dia memutar belati secara instan. Selain kekuatannya yang kuat, dia memotong tangan di lengannya dan hendak terus menebas punggung Ki. Namun, ini memberi Ki waktu untuk bereaksi. Tubuh Ki tiba-tiba bergerak maju, menciptakan jarak sepuluh kaki antara dia dan Luan. Melihat ini, Luan mengerutkan kening. Ki ingin lari, tapi dia tidak ingin membiarkan lawannya lolos. Dalam sekejap, Luan mengangkat tangannya. Dalam sekejap, sepuluh aliran Ki abadi melesat dan langsung menuju ke arah Ki. Kecepatan Ki abadi lebih cepat dari kecepatan terbang Ki. Melihat sepuluh aliran Ki abadi datang ke arahnya, seluruh tubuh Ki meledak dengan kekuatan kematian. Lampu merah muncul dan membentuk pusaran, langsung menghancurkan sepuluh garis imortal Ki. Namun, meskipun Ki abadi dihancurkan, itu memberi waktu bagi Luan. Kecepatan Ki melambat karena ini. Luan mengejarnya dengan kecepatan penuh, bersiap untuk melawan Ki dalam pertarungan jarak dekat lagi. Ki tidak bodoh. Pertarungan barusan telah membuatnya menyadari perbedaan antara dirinya dan Luan. Apalagi saat Luan ingin bertarung dalam pertarungan jarak dekat. Karena itu yang terjadi, dia tidak bisa mendekati lawannya. Dia ceroboh pada awalnya. Dia ingin secara pribadi mengupas kulit Luan dan mencabut uratnya untuk melampiaskan kebencian di hatinya. Karena kekuatan Luan begitu kuat, dia harus berhati-hati. Sekarang dia memiliki banyak gerakan yang kuat, dia ingin membiarkan Luan melihat, membiarkan Yao yang jauh melihat, melihat betapa kuatnya dia setelah meninggalkan alam abadi. Suara mendesing. Ki mengangkat tangannya. Dalam sekejap, sebagian dari pakaiannya yang berlumuran darah terkelupas dan langsung menuju ke Luan. Melihat ini, Luan langsung mengelak. Selama dia menghindari darah, dia bisa berada di belakang Ki. Namun, gemuruh. Ledakan mengerikan muncul di langit. Dalam sekejap, langit dan laut menjadi merah seluruhnya. Air laut di bawahnya sekali lagi diledakan ke dalam lubang besar. Gelombang dahsyat muncul. Bahkan guru surgawi tingkat delapan yang menyaksikan pertempuran itu mengerutkan kening. Ledakan mengerikan seperti itu bukanlah kekuatan yang bisa digunakan oleh guru surgawi tingkat tujuh. Di bawah lampu merah ledakan, sosok Luan tidak terlihat. Tepat ketika orang-orang dari Ice Fire Alliance gugup, mereka melihat sesosok tubuh langsung keluar dari lampu merah dan berdiri kokoh di langit. Itu adalah Luan. Mata Luan bermartabat, tapi pakaiannya masih rapi. Namun, auranya jelas berubah. Jelas sekali bahwa ledakan tadi berdampak besar padanya. Luan bukannya tidak siap menghadapi ledakan tadi. Lagi pula, pernah terjadi ledakan darah sebelumnya. Dia menggunakan Ki abadi dan es ginseng hitam untuk melindungi dirinya sendiri. Itu karena pakaian lawan yang berlumuran darah bisa meledak sehingga dia tidak membiarkan tubuhnya bersentuhan langsung dengan Ki. Dia selalu menggunakan belatinya untuk bergerak. Di sisi lain, Ki juga keluar dari lampu merah dan berdiri di langit. Saat ini, jarak antara kedua sisi lebih dari 10 ribu kaki. Dengan jarak sebesar itu, akan sangat sulit bagi Luan untuk menutup jarak tersebut. Selain itu, kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Cara terbaik adalah menang melawan Ki dalam serangan jarak jauh. Melihat jarak antara kedua belah pihak, keluarga Luan sangat khawatir. Bahkan Yao dan si cantik yang pun sama. Jika itu orang lain, serangan jarak jauh pasti lebih aman daripada serangan jarak dekat. Namun, bagi Luan, yang terjadi justru sebaliknya. Bahkan mereka berdua berpikiran sama. Serangan jarak jauh Luan tidak sebaik serangan jarak dekat. Ki memandang Luan dari kejauhan. Baru saja, Luan menyebabkan banyak bahaya baginya. Untungnya, dia berhasil mengelak. Meskipun dia tidak bisa membunuh Luan sedikit demi sedikit dari jarak dekat, itu sudah cukup untuk membunuh orang ini. Anak, Ki tiba-tiba meraung ke arah Luan. Aku sudah lama berada di Sengoku. Kamu ingin menggunakan Ki Abadi dan jurus Sengoku untuk membunuhku. Kamu sedang bermimpi. Sekarang, saya akan menunjukkan kepada Anda apa yang lebih kuat dari Ki Abadi. Setelah mengatakan itu, Ki mundur seribu kaki lagi. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan merentangkannya. Dalam sekejap, cahaya merah yang menakutkan terbentuk di kedua sisinya. Itu sangat padat hingga hampir padat. Terlebih lagi, itu menjadi semakin besar. Lampu merah dengan cepat mencapai ketinggian 7.000 kaki, dan kedua sisinya sama. Luan bisa merasakan aura yang sangat menakutkan dari lampu merah. Luan segera menamparkan dengan telapak tangan kanannya. Dalam sekejap, cahaya pelangi yang menyilaukan muncul di atas laut. Ia sangat menolak lampu merah dan menyapu ke arah Ki dengan kecepatan ekstrim. Teknik menangkap naga. Tentu saja, Luan tidak bisa hanya melihat lawannya selesai mengumpulkan kekuatan untuk gerakan kuatnya. Teknik penangkapan naga ini harus memaksa lawannya mundur dan membela diri. Memang benar, Ki, yang menggunakan seluruh kekuatannya untuk membentuk dua lampu merah besar, tidak memiliki kemampuan lain untuk mempertahankan diri dari gerakan ini. Namun, Ki tidak panik. Dia meraung lagi dan mengayunkan tangan kirinya ke depan dengan seluruh kekuatannya. Suara mendesing. Lampu merah yang berada ratusan kaki di sebelah kiri Ki tiba-tiba terlempar ke depan dan bertabrakan dengan telapak tangan pelangi. Gemuruh. Teknik penangkapan naga dan lampu merah besar bertabrakan dengan hebat. Lampu merah itu sangat kuat. Luan, yang berada jauh, tercengang. Dia segera mengepalkan tangan kanannya dan telapak tangan besar itu mengepal. Dia ingin menekan lampu merah ke arah laut dan melanjutkan serangannya. Namun, Gemuruh. Lampu merah tiba-tiba meledak. Kekuatan mengerikan itu secara langsung merobek teknik penangkapan naga dan juga menghancurkan niat Luan untuk mencari kesempatan mendekat. Dampak kuatnya memaksa Luan mundur, menyebabkan jarak di antara mereka kembali melebar. Itu hanya berhenti ketika jarak mereka tiga ribu kaki. Cahaya berwarna pelangi dan cahaya merah yang memenuhi langit berangsur-angsur menghilang. Saat lampu merah mewarnai dunia, bahkan Luan, yang berada sepuluh ribu meter jauhnya, gemetar. Alisnya berkerut erat, dan matanya menjadi sangat serius. Pada saat ini, seekor binatang buas besar yang seluruhnya dibentuk oleh lampu merah dan pakaian berwarna merah darah berdiri di antara langit dan bumi. 1668 Semua orang melihat binatang ganas yang sangat besar ini dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Di antara seni surga yang tak terhitung jumlahnya di dunia, bukan berarti tidak ada seni surga yang bisa meniru binatang. Sebaliknya, jumlahnya tak terhitung jumlahnya. Misalnya, seni api naga peringkat tujuh yang dikuasai Luan adalah salah satunya. Panjang tubuh naga merah bisa lebih dari sepuluh ribu kaki, tapi bagaimanapun juga, seni surga yang bisa meniru binatang tidak bisa melebihi batas. Artinya, binatang aneh itu benar-benar ada di dunia. Namun, binatang sepanjang seribu kaki di samping Ki adalah sesuatu yang belum pernah dilihat oleh guru surgawi sebelumnya. Tubuh binatang itu sebesar beruang hitam, tetapi kepalanya seperti bison, anggota tubuhnya seperti cakar harimau, dan memiliki ekor anjing yang tidak panjang dan tidak pendek. Mereka belum pernah melihat binatang seperti itu sebelumnya. Bukan saja mereka belum pernah melihatnya, tapi juga tidak ada catatannya. Luan mengerutkan kening saat dia melihat binatang itu. Dia bisa merasakan energi kematian, dan persepsinya tentang binatang itu jauh lebih jelas dibandingkan yang lain. Binatang itu sendiri adalah kumpulan besar energi kematian. Tidak hanya mengambang di permukaan, tapi bagian dalamnya juga sangat padat. Dalam waktu yang diperlukan untuk memanggil binatang itu, energi kematian di dunia dengan cepat tersedot, dan energi negatif yang dipancarkan oleh binatang itu berkali-kali lebih kuat daripada Ki. Itu seperti batu merah bulan yang besar ditempatkan di depan mereka. Bahkan Luan khawatir bahwa guru surgawi dibawa akan terpengaruh oleh binatang itu. Dari kelihatannya, jika Luan tidak menggunakan teknik penangkapan naga, akan ada dua binatang seperti itu di medan perang. Setelah melepaskan binatang itu, Ki terengah-engah di langit. Jelas sekali dia telah menghabiskan banyak energi. Namun, dibandingkan kelelahan, dia lebih bersemangat. Ini adalah pertama kalinya dia menunjukkan kekuatannya di depan dunia. Suatu hari nanti, dia akan membawa kekuatan ini ke Sengoku dan menginjak-injak Sengoku. Hari ini, aku akan mulai denganmu. Ki memelototiluan di kejauhan dan berteriak, pergi. Aum-auman-auman. Binatang sepanjang seribu kaki itu meraung. Raungannya begitu keras sehingga bahkan guru surgawi level 8 mengerutkan kening dan menutup telinga mereka dengan tangan. Dengan pelakunya sebagai pusatnya, permukaan laut beberapa ribu kaki langsung meledak. Suara menakutkan itu bahkan memaksa Luan mundur seribu kaki. Setelah mengaum, binatang buas itu tiba-tiba menyerang ke depan. Tubuhnya yang panjangnya tiga ribu kaki sebenarnya sangat lincah. Di mata binatang itu, Luan sangat dekat dengannya, hanya berjarak tiga tubuh. Suara mendesing. Binatang itu tiba-tiba mengangkat tangannya dan mengayunkannya ke arah Luan. Kecepatannya sangat cepat hingga membentuk hembusan angin yang sangat besar. Luan tentu saja tidak akan menerima serangan direbis secara langsung. Setelah menghindari serangan itu, dia menyerang dengan telapak tangannya. Teknik kehidupan mengambang. Gemuruh. Dalam sekejap, cahaya putih imortal Ki menerobos udara. Ki abadi dengan diameter 7 ribu kaki langsung menghantam tubuh binatang ganas yang terbuka, menyerangnya dengan kejam. Teknik kehidupan mengambang bisa membuat semua serangan menjadi tenang. Dengan kata lain, itu bisa membuat serangan itu menghilang dan berubah menjadi ketiadaan, mengubahnya menjadi bentuk kekuatan yang paling murni. Itu seperti menghapus kesadaran energi yang menyerang. Namun, ketika teknik kehidupan mengambang mengenai tubuh binatang itu, tidak membuat binatang itu menghilang. Mengaum. Binatang itu meraum. Jelas sekali bahwa teknik kehidupan mengambang telah menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Banyak retakan bahkan muncul di tubuhnya, tapi itu tidak cukup untuk melukai atau menghilangkannya secara serius. Binatang raksasa itu tiba-tiba membuka mulutnya yang berdarah. Dalam sekejap, lampu merah keluar darinya dan menyelimuti Luan. Lampu merah itu sangat cepat dan menutupi area yang luas. Luan tidak bisa mengelak sama sekali. Mata Luan menyipit. Dia segera melepaskan deep ice hingga membentuk kerucut ramping di depannya. Dampak lampu merah tersebar di sepanjang kerucut. Meski muncul retakan pada kerucut, namun tidak pecah karena luas permukaan tumbukannya kecil. Setelah gagal menyerang, binatang buas itu menyelangkan tangannya dan menyerang kerucut itu dengan cakar kanannya. Mata Luan menyipit. Dia sekali lagi menggunakan deep ice untuk membentuk dua paku ramping dan besar. Namun kali ini, mereka tidak menunjuk ke atas. Sebaliknya, mereka menunjuk ke arah cakar binatang itu. Deep ice dapat dihancurkan oleh Immortal Key, kekuatan kematian, dan atribut Klan Hachiko. Namun, bahkan di bawah kekuatan ini, hal itu masih sangat sulit. Itu seperti sepotong es yang sangat dingin yang dipotong dengan pisau tajam. Kalaupun bisa dibelah, butuh usaha. Setelah deep ice menembus cakar binatang itu, dia pasti akan tertembus. Namun, binatang buas itu tampaknya cerdas. Mungkin Ki telah memikirkannya, membuatnya menyadari bahwa deep ice berbeda dari es biasa. Ia segera mengubah cakarnya dari menyerang menjadi meraih, dan segera menangkap dua paku besar itu. Luan tidak ingin bersaing dengan binatang sebesar itu dalam hal kekuatan. Dia segera melepaskan kendali atas deep ice. Dia harus mengakui bahwa kekuatan binatang buas itu sangat kuat. Dengan dukungan kekuatan kematian, itu lebih sulit untuk dihadapi daripada monster tingkat tujuh manapun yang pernah ditemui Luan. Di kejauhan, Ki belum bergerak. Jelas sekali dia sedang mencari kesempatan untuk memberinya pukulan fatal. Haruskah dia mengalahkan binatang buas itu terlebih dahulu atau langsung menunjuki? Luan menilai pro dan kontra saat dia dengan cepat mundur untuk menjauhkan diri dari binatang buas itu. Namun, saat dia mundur, dia melihat binatang buas itu melemparkan deep ice dengan matanya sendiri. Gemuruh. Dua paku besar deep ice menghantam laut, menimbulkan gelombang besar. Luan sangat terkejut dengan pemandangan tadi. Dia menyadari bahwa dia sepertinya melebih-lebihkan kekuatan kuasa kematian. Akibatnya, dia merelakan banyak kemampuan yang seharusnya dia gunakan. Mata Luan sedikit menyipit. Sangat mudah untuk membuktikan pemikirannya. Dia hanya perlu mendekati binatang buas itu. Bang! Kecepatan Luan meledak. Yang mengejutkan Ki dan guru surgawi lainnya adalah dia tidak mundur. Sebaliknya, dia bergegas menuju binatang buas itu. Kamu menggali kuburmu sendiri. Ki berkata dengan dingin. Binatang buas di bawah meraung lagi. Kedua cakarnya yang besar mencakar sosok Luan. Kali ini, kedua cakar binatang buas itu bersinar merah. Namun, itu bukanlah lampu merah murni. Lampu merah membentuk semacam teks atau formasi khusus. Kekuatan kematian langsung membentuk kekuatan penekan khusus yang menyelimuti Luan. Segera, Luan merasakan tekanan besar pada tubuhnya. Kecepatannya tiba-tiba melambat. Kedua cakar itu masih menuju ke arahnya. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan tertangkap. Pada saat ini, auman naga bergema di langit. Lampu merah menyala. Megalosaurus merah mengeluarkan suara gemuruh yang tidak kalah dengan binatang buas itu. Dalam sekejap, kedua lengan binatang buas itu terdorong menjauh. Kepala naganya yang besar membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit leher binatang buas itu. Kekuatan gigitan naga tak tertandingi di dunia. Sekali digigit, binatang buas itu akan mendapat masalah serius. Namun, meski Megalosaurus merah tidak kehilangan momentum, ada kesenjangan kekuatan yang besar. Tubuh binatang buas itu mengandung lebih banyak energi daripada Megalosaurus merah. Salah satu cakar binatang buas itu mencengkeram bagian tengah Megalosaurus, sementara cakar lainnya mencengkeram leher Megalosaurus. Ia dengan kuat menahan tubuh Megalosaurus, sehingga mulut dan cakar naganya tidak dapat menyerangnya secara efektif. Kemudian, binatang buas itu meraung. Tanduk besar dan tajam di kepalanya menusuk ke arah Megalosaurus merah. Tanduknya seperti pisau tajam, langsung menusuk tubuh Megalosaurus merah. Mengaung. Megalosaurus merah menjerit kesakitan. Namun, Megalosaurus tidak mau kalah dari binatang buas itu. Ia bahkan lepas dari kendali luan. Seolah-olah ia memiliki kesadarannya sendiri, cakar naganya mencengkeram lengan binatang buas itu untuk mencegahnya melarikan diri. Kemudian, energi binatang buas itu berkumpul di mulutnya. Kemudian, Megalosaurus merah meraung dengan ganas. Api suci surga ke-9 yang menakutkan keluar dari mulut Megalosaurus dan mendarat tepat di kepala binatang buas itu. Mengaung. Binatang buas itu meraung kesakitan. Ki dan luan yang melihat pemandangan ini terkejut. Ki terkejut karena dia tidak menyangka api luan akan melukai binatang buasnya. Di sisi lain, luan kaget karena serangan barusan di luar kendalinya. Megalosaurus sepertinya telah melihat musuh bebu yutannya. Ini adalah permusuhan yang terukir dalam jiwanya. Selama ia meniru kekuatan Megalosaurus, setidaknya ia memiliki jejak aura naga, menyebabkannya secara naluriah menyerang binatang buas itu. Api suci surga ke-9 yang ganas menghantam kepala binatang buas itu, memaksanya melepaskan cakarnya dan memadamkan api di kepalanya. Namun, meski binatang buas itu mampu memadamkan apinya, itu sudah terlambat. Nyala api telah membakar kepala binatang buas itu hingga tak bisa dikenali lagi. Bahkan dua tanduk tajamnya pun setengah meleleh. Melihat ini, mata merah luan menjadi dingin. Dia tahu kesempatannya telah tiba. Dia mengendalikan Megalosaurus yang sangat lemah untuk menerkam binatang buas itu. Binatang buas itu sepertinya takut pada Megalosaurus karena kobaran api. Ia sebenarnya mengangkat dua cakar depannya untuk memblokir serangan itu. Terlebih lagi, semua perhatiannya tertuju pada Megalosaurus, sama sekali melupakan keberadaan luan. Memanfaatkan kesempatan ini, luan dengan cepat menutup jarak dan muncul di depan dada binatang buas itu dalam sekejap. Kemudian, telapak tangan luan menyerang dada binatang buas itu dengan sekuat tenaga. Di saat yang sama, tiga kata keluar dari mulut luan. Kemarahan lautan. 1669 Meskipun luan meraung dengan marah, es dalam dan ki dingin menyembur keluar dalam sekejap. Binatang buas itu terus meronta-ronta. Permukaan tubuh raksasanya memiliki panjang lebih dari 3000 meter, sedangkan tinggi luan bahkan tidak sampai 3 meter. Binatang buas itu sama sekali tidak menyadari keberadaan luan, juga tidak mengetahui bahwa luan telah bergerak. Namun, saat ki dingin menyembur keluar, hawa dingin yang ekstrim langsung menyerang tubuhnya. Ki dingin meletus dari dada binatang buas itu, menyelimuti seluruh tubuhnya dalam sekejap. Tubuh binatang buas itu berlumuran darah, dan darah juga berbentuk cairan, sehingga langsung terpengaruh oleh ki dingin. Meskipun darahnya mengandung kekuatan kematian, ia hanya bisa menahan ki dingin sejauh 10 kaki di sekitar tubuhnya. Setidaknya 5 kaki di bawah tubuhnya, semua darah langsung terpengaruh oleh ki dingin dan membeku menjadi es. Es merah menyebar dengan cepat, mulai dari dadanya dan dengan cepat menelan seluruh tubuh binatang buas. Sementara binatang buas itu masih berjuang melawan api di kepalanya, es telah menelannya sepenuhnya, mengubahnya menjadi patung es yang sangat besar. Ia bahkan mempertahankan posturnya memegang kepalanya dengan kedua tangan. Binatang buas mengira bahwa hawa dingin yang mengerikan ini akan memadamkan api di kepalanya, tetapi ia menyadari bahwa ia hanya menyelimuti api di kepalanya, dan masih menyala di dalam es. Namun, semuanya tidak berhenti sampai di situ. Setelah ki dingin membekukan permukaan binatang buas menjadi lapisan es merah, lapisan es dalam yang sebenarnya muncul, setebal ratusan kaki, langsung menutupi seluruh tubuh binatang buas. Kekuatan binatang buas ini sungguh luar biasa, dan di bawah perjuangan yang intens, ia berhasil melepaskan diri dari es merah. Meskipun itu benar-benar akan melepaskan lapisan kulitnya, ketika lapisan deep ice ini terbentuk, binatang buas itu benar-benar berubah menjadi patung yang tidak bergerak. Kekuatan beku safagebis tidak mampu melepaskan diri dari deep ice. Itu seperti sepotong logam besar yang dibekukan oleh es selama 10 ribu tahun. Tidak peduli seberapa besar kekuatan yang dimilikinya, ia tidak dapat menggunakannya. Kekuatan kematian terikat rat oleh dua lapisan es, dan masih menyebar ke dalam tubuhnya. Akhirnya, tubuh binatang buas yang sangat besar itu tidak tahan lagi, dan jatuh dari langit, menghantam laut. Gemuruh. Patung es besar itu langsung menaikkan permukaan laut di sekitarnya lebih dari 100 kaki, membentuk pusaran air besar di laut. Patung itu terus tenggelam di pusaran air, dan akhirnya ditelan laut. Luan berdiri di udara, sedikit terengah-engah. Menggunakan teknik surga tingkat 7 secara berturut-turut telah menghabiskan cukup banyak energinya, namun apapun yang terjadi, tebakannya benar. Alasan mengapa dia berpikir bahwa deep ice memiliki efek yang begitu besar pada binatang menakutkan sangatlah sederhana. Ketika binatang menakutkan menggunakan kedua cakarnya untuk meraih paku es, darah di cakarnya dibekukan oleh deep ice, dan banyak es batu merah berjatuhan. Atribut ekstrim dari klan Hachiko bukanlah lelucon. Bahkan kekuatan kematian akan berdampak besar pada mereka. Itu seperti empat roda takdir di tubuh Luan, kehidupan, kematian, api, dan es. Keempat kekuatan tersebut berada pada level yang sama, itulah sebabnya mereka dapat hidup berdampingan secara damai. Setelah binatang menakutkan itu ditangani, Luan melihat ke arah Ki yang berada di udara di kejauhan. Keduanya berjarak 1200 kaki, dan Ki juga melihat ke arah Luan. Saat mata mereka bertemu, ekspresi Ki sangat serius. Meskipun dia tahu bahwa Luan berasal dari klan Kang dari klan Hachiko, dia benar-benar tidak menyangka deep ice dari klan Kang begitu kuat hingga bisa mempengaruhi kekuatan kematian. Ada juga api merah yang aneh dan kuat, serta Ki abadi. Dia menyadari bahwa kekuatan Luan jauh melampaui imajinasinya. Setelah berhadapan dengan binatang menakutkan, ekspresi Luan menjadi sangat mendalam. Dia memandang Ki dan berbicara perlahan, tetapi suaranya menyebar jauh dan luas. Dia berkata, hari ini, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Tubuh Ki gemetar saat mendengar ini, dan ekspresinya langsung menjadi ganas. Bahkan pakaian berlumuran darah di wajahnya tidak bisa menyembunyikan kekejamannya. Dia membentak Luan, kamu sangat sombong. Ini hanyalah langkah untuk menyingkirkanku. Saya ingin melihat apa lagi yang Anda miliki. Saat dia berbicara, Ki tiba-tiba meraung. Dalam sekejap, pakaian berwarna merah darah di sekujur tubuhnya berubah lagi, menjadi lebih kental dan memadat. Itu benar-benar terlihat seperti pakaian perang. Tidak hanya itu, pakaian berwarna merah darah juga menutupi seluruh mata Ki Weyi yang terbuka. Gemuruh. Dalam sekejap, kekuatan dan aura yang keluar dari tubuh Ki meningkat tajam, dan bahkan laut di bawahnya diaduk oleh gelombang yang mengerikan. Lampu merah di sekitar pakaian pertempuran menjadi semakin intens, dan ada kecenderungan samar untuk melewati batas guru surgawi tingkat 8. Tatapan Luan sangat dalam. Dia telah menatap aura Ki, dan tidak terburu-buru untuk bergerak. Untungnya, aura Ki berhenti tumbuh dan tidak benar-benar menembus batas guru surgawi tingkat 8. Hal ini membuat Luan merasa sedikit lega. Namun, bahkan dalam kondisinya saat ini, kekuatannya jauh melebihi kekuatan Luan, tapi aura ini benar-benar menekan Luan. Mati. Raungan samar datang dari pakaian berwarna merah darah. Dalam sekejap, Ki melemparkan ratusan pukulan ke udara, dan ini hanya dalam sekejap. Setelah seratus pukulan, ratusan lampu merah dengan diameter seratus kaki padam. Mereka sangat cepat sehingga guru surgawi tingkat 7 tidak dapat menangkap mereka. Bahkan semua guru surgawi tingkat 8 yang menyaksikan pertempuran itu merasa bahwa itu tidak lambat. Dalam sekejap, mereka menembus langit dan langsung menuju Luan. Jarak 1200 kaki sudah melampaui jangkauan guru surgawi tingkat 7 dengan kekuatan penuh. Melampaui 10.000 kaki, kekuatannya akan melemah, tapi lampu merah ini tidak melemah sama sekali. Kecepatan lampu merah ini jelas bukan sesuatu yang bisa dihindari oleh guru surgawi tingkat 7. Itu menutupi langit dan menutupi bumi saat menyelimuti Luan, dan hampir tidak ada titik buta. Dalam sekejap, Yao dan si cantik yang yang menyaksikan pertempuran itu menjadi sangat khawatir. Mereka sebenarnya ingin membantu, tapi dihentikan oleh kaos merah. Kamu harus percaya padanya. Baju merah memandang kedua wanita itu dan berkata dengan suara yang dalam, dia adalah putra Luting, dan juga orang yang ingin melawan klan Hachiko. Yao dan si cantik yang masih sangat cemas setelah mendengar ini, tetapi setelah dihentikan, sudah terlambat meskipun mereka ingin membantu. Suara mendesing. 100 lampu merah menyapu langit satu demi satu, dan lampu merah di depan sudah berjarak kurang dari 20 kaki dari Luan. Mata merah Luan sangat dalam, dan tidak ada tanda-tanda kepanikan. Saat ini, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Ledakan. Ledakan besar terdengar, tapi tidak ada yang mendengarnya. Ini karena suara itu tidak datang dari luar, tapi dari dalam tubuh Luan. Hanya Luan yang bisa mendengar ledakan tersebut. Setelah ledakan, mata merah Luan langsung menjadi lebih cerah. Bang! Sosok Luan langsung bersinar, dan ketika lampu merah berada sekitar 10 kaki darinya, dia menghilang dari tempatnya dan muncul di luar lampu merah. Ketika ini terjadi, semua orang yang menyaksikan pertempuran itu langsung gemetar. Mereka menatap segala sesuatu dengan tidak percaya dan tidak dapat mempercayai mata mereka. Dia menghindarinya. Dia benar-benar mengelak. Lampu merah hanya berjarak 10 kaki dari Luan, tetapi Luan telah melarikan diri sejauh 50 kaki. Ini berarti kecepatan Luan jauh lebih cepat daripada lampu merah. Bagaimana ini bisa terjadi? Kecepatan Luan sekali lagi mematahkan definisi guru surgawi tingkat 7. Mereka menjadi gila. Setiap orang yang menyaksikan pertempuran di lautan adalah guru surgawi tingkat 8, dan mereka semua adalah guru surgawi tingkat 7. Namun, ketika mereka adalah guru surgawi tingkat 7, bagaimana mereka bisa menggunakan kecepatan mengerikan seperti itu? Apakah dia masih manusia? Yao Yao dan si cantik yang memandang Luan, dan mata indah mereka juga dipenuhi dengan keterkejutan. Namun, mereka adalah kekasih Luan, dan mereka mengetahui semua rahasia Luan. Mereka segera menebak alasan peningkatan kekuatan Luan yang tiba-tiba. Tiga Alam Api Suci Benar sekali, Luan telah memasuki Alam Api Suci pertama dari tiga Alam Api Suci. Pada saat ini, Api Suci Surga ke-9 di tubuh Luan menyala dan meledak. Kekuatan darah, otot, dan tulangnya distimulasi sepenuhnya beberapa kali. Bahkan efek dari Alam Dewa Iblis pun meningkat. Bisa dibayangkan betapa kuatnya peningkatan Luan. Namun, dia tidak bisa mempertahankan kekuatan ini terlalu lama. Waktunya sangat terbatas. Ketika itu berakhir, dia akan melemah. Meskipun dia tidak akan terluka, dia perlu memulihkan kekuatannya secara perlahan. Setelah lampu merah pertama menyala, sepasang mata merah Luan melihat melalui ratusan lampu merah dan bertemu dengan tatapan Ki yang berada ribuan kaki jauhnya. Meskipun mata Ki tertutup, energi kematian pada sepasang mata merah membuatnya gemetar ketakutan. Ledakan Sosok Luan melesat dan melewati ratusan lampu merah dengan kecepatan yang sangat cepat. Bahkan di bawah kekuatan yang begitu dahsyat, Luan dapat dengan sempurna mengendalikan setiap kekuatannya. Ratusan lampu merah yang tampak padat penuh dengan kekurangan di matanya. Mereka tidak bisa menghentikan kecepatannya sama sekali. Suara mendesing. Sosok Luan langsung keluar dari ratusan lampu merah dan bergegas menuju Ki seperti hantu. Ki kaget saat melihat ini. Sekarang, aura Luan bahkan lebih kuat dari auranya. Dia tidak mengerti mengapa ini terjadi. Ini membuatnya sangat marah hingga dia ingin berteriak dan mengutuk. Namun, Ki tidak kehilangan akal sehatnya. Dia segera berbalik dan lari. Dia sama sekali tidak memiliki kepercayaan diri untuk melawan Luan. Saat dia berlari, dia terus-menerus melepaskan serangan jarak jauh di belakangnya untuk menghentikan langkah Luan. Namun, serangan tergesa-gesa ini bukanlah tandingan Luan. Luan bahkan tidak mengelak. Sebaliknya, dia bergegas ke depan. Lampu merah ini bahkan tidak bisa menyentuh tubuh Luan. Mereka terkoyak oleh tekanan mengerikan di depannya. Tubuh Luan bergegas menuju Ki. Jarak di antara mereka semakin dekat. Dua ratus kaki. Seratus kaki. Sepuluh kaki. Luan langsung menyusul Ki. Ekspresi ketakutan dan kepanikan Ki tidak dapat disembunyikan bahkan oleh pelindung darah. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan dengan cepat berbalik menghadap Luan. Dia menggunakan kedua tangannya untuk melindungi dadanya. Dalam sekejap, darah mengalir keluar dari armor dan membentuk area pertahanan darah besar di sekelilingnya. Pertahanan ini sangat kuat. Namun, tatapan Luan tidak berubah sama sekali. Dia tiba-tiba meninju dengan tangan kanannya dan memukul pertahanan darah dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Ujung depan pertahanan darah langsung diledakkan oleh pukulan tersebut, memperlihatkan Ki di dalamnya. Pertahanannya dibentuk oleh pelindung darah. Sekarang tubuh Ki benar-benar terbuka, tidak ada pelindung darah. Namun pertahanan darah ini memang sangat kuat. Setelah lubang itu diledakkan, lubang itu dengan cepat berkumpul dan terbentuk kembali. Jika itu adalah lawan biasa, kemungkinan besar mereka tidak akan bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang. Sayangnya, Ki sedang menghadapi Luan. Serangan Luan tidak pernah terhenti. Setelah melancarkan pukulan dengan seluruh kekuatannya, dia mengambil kesempatan itu untuk memutar tubuhnya dan dengan kejam menendang dada Ki-san. Uh! Ki segera mengeluarkan seteguk darah. Tubuhnya langsung terlempar karena tendangan Luan. Dia benar-benar berhasil menendang keluar dari balik jubah darahnya. Pada saat yang sama, lubang besar berdarah muncul di dada Ki. Organ dalamnya hancur total. 1670 Gemuruh Terjadi ledakan besar di langit. Pertahanan darah Ki meledak seketika. Dada Ki hancur dan dia kehilangan kesadaran. Tubuhnya terbang mundur. Pada titik ini, Ki telah kehilangan seluruh kekuatan tempurnya. Dia hanya punya beberapa saat lagi untuk hidup. Luan untuk sementara diblokir oleh ledakan pertahanan darah. Tubuhnya terlempar ke belakang puluhan kaki sebelum dia maju lagi dengan kecepatan penuh, mengejar Ki. Dia telah mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan Ki meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Dia harus menepati janjinya dan membunuh orang ini. Astaga! Sosok Luan melintas di langit dan mengejar Ki dengan kecepatan tinggi. Namun, saat Luan setengah perjalanan, 10 orang di langit tiba-tiba menyerang. Dua dari mereka mengangkat tangan. Tiba-tiba, dua sinar lampu merah melonjak dan jatuh dari langit. Salah satu sinarnya menyelimuti Ki sementara yang lainnya mengarah ke Luan. Meskipun Luan telah mengeluarkan kekuatannya ke levelnya saat ini, masih ada kesenjangan besar antara dia dan guru surgawi level 8. Tidak mungkin dia bisa menghindari serangan ini. Astaga! Tubuh Ki diselimuti lampu merah. Gemuruh! Tubuh Luan langsung diselimuti cahaya pelangi. Di saat yang sama, cahaya pelangi dan lampu merah bertabrakan dengan hebat, menyebabkan lampu merah meledak dan pecah. Luan telah mengendalikan pertempuran di ketinggian 1400 kaki. Begitu 10 orang menyerang pada ketinggian ini, orang-orang di sisinya akan mampu melindunginya lebih cepat. Karena 10 orang telah melanggar aturan, pertempuran sesungguhnya akan segera dimulai. Cahaya pelangi dengan cepat memulihkan kekuatan Luan dan menyembuhkan luka-lukanya. Luan, yang berada dalam cahaya pelangi, segera membatalkan tiga alam api suci dan alam dewa iblis. Dia kembali ke keadaan normalnya. Namun, ledakan kekuatan sesingkat itu pun membuat Luan terengah-engah. Dadanya naik turun tanpa henti. Luan ditarik ke permukaan laut oleh cahaya pelangi. Pada saat yang sama, empat rantai ungu menembus langit dan langsung menuju lampu merah yang menangkap Ki. Mata si cantik yang dingin. Ki ini merupakan ancaman besar bagi seluruh keluarga. Terakhir kali, Ki melarikan diri darinya. Kali ini, dia tidak akan membiarkannya kabur lagi. Rantai ungu pemandu jiwa sangat cepat. Ia benar-benar mengejar lampu merah dan dengan cepat melilitnya. Kekuatan penekan yang kuat menyebar menuju lampu merah. Namun, rantai ungu pemandu jiwa dan kekuatan kematian memiliki perbedaan atribut. Jadi, kekuatan penekan yang diberikannya pada lampu merah tidak terlihat jelas. Namun, meski ada celah dalam atribut mereka, si cantik yang memang lebih unggul dalam hal kekuatan. Lampu merah terperangkap oleh empat rantai ungu terkemuka jiwa dan tidak dapat melarikan diri. Untuk sesaat, mereka menemui jalan buntu. Pada saat ini, Xiaorou dan Hong Yi dari Liga Es dan Api juga segera menyerang. Rambut biru panjang Xiaorou berkibar, dan mahkota elf muncul di kepalanya. Blue Nature Power melesat ke arah lampu merah di langit, membantu Yang Meiren menurunkan lampu merah. Sebaliknya, Redcoat bahkan lebih belak-belakan. Dia langsung keluar dari grup. Ketika dua master surgawi level 8 dari Liga Es dan Api melihat bahwa orang-orang mereka sendiri telah menyerang, mereka tidak ragu-ragu dan segera menyerang lampu merah di langit dengan tindakan mantel merah. Namun, ketika enam master surgawi level 8 dari Liga Es dan Api menyerang, total ada sepuluh orang di langit. Meski mereka tidak sekuat Liga Es dan Api, mereka memiliki keunggulan absolut dalam hal jumlah. Terlebih lagi, kekuatan sepuluh orang itu semuanya berasal dari sumber yang sama, yaitu kekuatan kematian. Mereka bisa berpadu satu sama lain dengan sempurna. Selain itu, selain Ki Abadi tertinggi milik Yao, yang dapat menekan kekuatan kematian dalam atribut, kekuatan lainnya tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan kematian. Ledakan Di bawah kekuatan gabungan dari sepuluh orang, lampu merah menjadi sangat kuat. Mereka langsung melepaskan diri dari rantai ungu terkemuka jiwa kecantikan Yang dan dengan cepat terbang menuju langit. Bang! Ki ditangkap oleh salah satu dari mereka. Faktanya, kali ini yang datang adalah ide Ki, bukan ide mereka. Ki ingin menangkap semua orang ini dalam satu gerakan. Namun, Ki hampir mati, jadi mereka tidak perlu terus bertarung. Apalagi, hanya ada enam orang dari Liga Es dan Api yang menyerang. Masih ada delapan guru surgawi tingkat delapan yang belum menyerang. Sepuluh orang itu saling memandang. Dibandingkan membantu Ki, mereka memiliki perintah yang lebih tinggi, yaitu kembali dan melaporkan pertempuran ini. Orang itu sepertinya tahu bahwa pertempuran ini akan terjadi, dan sepertinya juga sangat peduli dengan kekuatan yang bisa ditunjukkan Luan. Setelah sepuluh orang memutuskan untuk pergi, pusaran lampu merah di langit muncul kembali. Sepuluh orang terbang ke pusaran bersama Ki dan menghilang dari dunia ini. Lampu merah berangsur-angsur menghilang, dan langit kembali normal. Namun karena lampu merah tadi, langit mulai tertutup awan gelap. Segera, hujan lebat turun, kilat menyambar, dan guntur bergemuruh. Untuk semua guru surgawi tingkat delapan yang hadir, kecuali Luan, mereka dapat dengan mudah membubarkan semua awan petir di langit dan menghentikan hujan lebat. Jika Luan ingin melakukannya, dia juga bisa melakukannya, tapi tidak ada yang berminat melakukannya. Meskipun Luan lemah, dia masih memiliki sisa kekuatan. Dia keluar dari Liga Es dan Api dan melihat ke delapan wakil pemimpin Liga di kejauhan. Ketika delapan wakil pemimpin Liga melihat Luan, mereka merasa sedikit malu. Jika mereka delapan juga menyerang sekarang, lawan Luan mungkin akan terjatuh dan tidak bisa melarikan diri. Lagipula, jika lawannya masih hidup, mereka harus melihat orang atau mayatnya. Jika mereka tidak secara pribadi mengkonfirmasi kematian lawannya, tidak ada yang bisa merasa nyaman. Namun, Luan menangkupkan tangannya dan berkata dengan keras kepada delapan orang di kejauhan, Terima kasih atas bantuan Anda kali ini, wakil pemimpin Liga. Besok, saya akan mengirim orang untuk mengirimkan ramuan level delapan kepada Anda. Saya harap semua orang akan mendukung satu sama lain di masa depan. Mendengar kata-kata sopan Luan dan tidak menyalahkan mereka karena tidak menyerang barusan, hati ke delapan orang itu menegang. Mereka tidak bisa tidak memikirkan Luan lebih tinggi. Awalnya, mereka meremehkan Luan karena dia hanya seorang guru surgawi tingkat tujuh, tetapi sekarang, mereka tidak memiliki pemikiran seperti itu sama sekali. Sebaliknya, mereka semua menangkupkan tangan dan memberi hormat pada Luan. Terima kasih atas hadiah murah hatimu, pemimpin Liga Lu. Salah satu dari mereka berkata dengan lantang, dengan semua orang di sini, masa depan Liga Es dan Api tidak terbatas. Setelah mengatakan itu, delapan wakil pemimpin Liga membuka susunan teleportasi dan pergi, menghilang di antara langit dan bumi. Saat ini, hanya tujuh orang dari Liga Es dan Api yang tersisa di laut. Luan berbalik dan berkata dengan suara yang dalam, ayo pergi. Mereka berenam menganggup dan membuka susunan teleportasi untuk meninggalkan laut badai. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di dalam Liga Es dan Api. Semua anggota keluarga sedang duduk di istana. Luan duduk di kursi kehormatan dengan ekspresi sangat serius. Bukan hanya Luan, ketujuh wanita itu juga sama. Apa yang terjadi hari ini jauh di luar kedugaan semua orang. Tidak ada yang mengira Ki akan tiba-tiba muncul, dan sepuluh ahli tiba-tiba muncul di sampingnya. Kekuatan yang digunakan Ki juga merupakan sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Terakhir kali mereka bertarung dengan Ki di laut, kekuatan yang digunakan Ki semuanya berasal dari semoku, tetapi sebagian darinya adalah teknik abadi gelap yang disegel. Namun, kali ini sangat berbeda. Ki tidak menggunakan Ki abadi apapun dari awal hingga akhir, apalagi teknik abadi. Dia sepenuhnya menggunakan kekuatan maut untuk bertarung, dan dia bahkan menggunakan binatang buas yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Ini pada dasarnya berbeda dari sebelumnya. Kemana perginya Ki Zai selama periode hilangnya ini? Mengapa dia mendapatkan kekuatan maut? Dari mana asal sepuluh pengikut di sampingnya? Ini jelas bukan kekuatan biasa. Siapa mereka? Sepuluh orang ini semuanya menggunakan kekuatan maut. Tiba-tiba, begitu banyak orang yang menguasai kekuatan kematian muncul dan berdiri di sisi Ki. Hal ini membuat Luan sangat mengkhawatirkan keselamatan keluarganya. Mereka berada dalam terang, dan musuh berada dalam kegelapan. Dengan lawan seperti itu, rasanya seperti duduk di atas peniti. Di dalam keluarga, hanya Yao dan si cantik yang yang baru saja melihat keseluruhan pertarungan. Yang lain melarikan diri melalui susunan teleportasi setelah pulau itu meledak, jadi mereka tidak tahu apa yang terjadi. Saat Yao hendak menjelaskan kepada semua orang, Luan tiba-tiba berbicara. Cantik, beritahu semuanya. Luan memandang si cantik yang dan berkata dengan lembut. Si cantik yang sedikit terkejut, tapi dia menganggup dan berkata, Oke. Luan menoleh ke arah Yao dan berkata, Yao, ayo kita pergi ke Sengoku. Ini bukan masalah kecil. Kita harus bertanya pada guru abadi dan permaisuri abadi. Yao kaget, tapi dia langsung menganggup. Sebenarnya dia punya niat yang sama. Dengan banyaknya orang dengan kekuatan maut yang muncul, mereka adalah musuh terbesar Sengoku. Ayah dan ibu pasti tahu. Luan dan Yao segera membuka gerbang alam abadi dan meninggalkan aliansi APS. Dua napas kemudian, gerbang alam abadi terbuka di halaman guru abadi, dan Luan dan Yao dengan cepat keluar. Sengoku dijaga oleh klan Hachiko dan dilarang masuk atau keluar, jadi tuan abadi dan permaisuri abadi secara alami ada di sana. Melihat ekspresi berat Luan dan Yao, guru abadi dan permaisuri abadi sangat terkejut, mengira pasangan itu sedang berkonflik. Namun, ketika tuan abadi dan permaisuri abadi mendengar apa yang terjadi, ekspresi mereka menjadi lebih berat daripada ekspresi Luan dan Yao, dan seluruh rumah menjadi sunyi senyap. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!